Pertemuan di Kota Raja Jilid 20. Bapfei Pertemuan di Kota Raja 20. Gugurnya Bibi Iblis. Sebelum berlalu dari situ, Cie A. U. Hoa juga sesumber akan menangkap si tanpa perasaan, tentu saja U. I. Tian Seng semakin gelisah, sedemikian gelisahnya ibarat semut di atas kuali panas, apa mau dikata mereka sama sekali tak mampu berkutik. Kemudian dari kejauhan berkumandang suara pekihkan lengking yang menusuk pendengaran, manusia aneh berbaju putih dan hijau segera menunjukkan wajah gelisah bercampur panik, setelah saling bertukar pandang sekejap, mereka pun mengeluarkan suara pekihkan nyaring lalu pergi meninggalkan gua dan tak pernah balik lagi. Sungguh tak terlukiskan rasa gembira U. I. Tian Seng setelah berjumpa dengan Ciu Pek Ih, pembicaraan di antara mereka seakan tiada habisnya, sambil tertawa getir U. I. Tian Seng baru berkata kepada si tanpa perasaan, Tadinya ku sangka kau pasti ikut tertawan karena tidak mengira nenek siluman itu ternyata adalah mokau si bibi iblis. Tak. Terlukiskan rasa cemas dan gelisahku, tadi aku sempat kaget juga ketika mendengar suaramu berkumandang dari luar gua. Wah, kau memang hebat, sudah waktunya orang lama di dunia persilatan harus diganti dengan gelombang jago-jago generasi baru. Padahal aku sendiri pun sudah ditangkap Cie A. U. Ho. A., coba kalau bukan si ku P. I. yang muncul di luar dugaan, tak nanti aku bisa meloloskan diri, ujar si tanpa perasaan. Ketika melihat kau tak mampu membebaskan jalan darah kami dan segera pergi mencari bala bantuan, sebenarnya kami sendiri pun merasa khawatir dan bermandikan peluh dingin, kami khawatir siluman perempuan itu datang duluan dan kemudian menyerangkah secara tiba-tiba, saat itu kami akan jadi manusia berdosa karena telah mencelakaimu, tanpa perasaan segera tertawa. Untung kejadian itu tidak sampai kita alami, yang jelas, aku justru terlibat pertempuran yang cukup alot melawan jago-jago tangguh dari paksia di kuil Liu Hoan. Ceritanya begini, Ciu P. I. segera menjelaskan, sewaktu saudara tanpa perasaan menerjang masuk ke dalam kuil Liu Hoa R. V., dia bertemu dengan beberapa orang saudara kami, Semua orang mengira dia adalah jagoan yang dikirim Moko untuk menyergap kami sehingga pertempuran sengit pun tak bisa dihindari. Kemudian setelah pertarungannya melawan Tio Ho Hoat, Him Ho Hoat, Fang Ho Hoat dan Ko Ho Hoat dibantu Pek Kuan Ji belum juga menghasilkan menang kalah, aku segera tahu dia pasti bukan satu komplotan dengan si bibi iblis. Tanpa perasaan sebenarnya bukan orang yang tanpa perasaan, selaui Tian Seng, dia sesungguhnya seorang jago yang berhati-wulas asih dan baik hati, ah benar, selain pelindung hukum Him, Fang, Ko dan Tio, apakah enam orang pelindung hukum lainnya juga dalam keadaan baik-baik? Kekuatan yang dimiliki Pak Sia saat ini tersisa seratusan orang, itupun hanya enam peluhan orang yang masih mampu bertempur, sahut Ciu Pek Isedih, pelindung hukum Tai, Kuan, Leng dan lainnya enam orang telah gugur di Medan Laga. Ai, Pak Sia benar-benar tertimpa musibah besar kali ini, aku Ciu Pek Isedih jadi tak punya muka untuk bertemu dengan leluhur. Sekarang aku hanya berharap bisa secepatnya membantai semua kawanan iblis itu, kemudian, berusaha mati-matian untuk membangun kembali Pak Sia. Sebenarnya sasaran yang ditujuk keempat iblis Suto Atianmo di dunia persilatan kali ini bukan hanya Pak Sia saja, mereka bahkan mengincar juga Seltin, Leng C maupun Benteng kami, bahkan mau melibas seluruh dunia persilatan, Pak Sia tak lebih hanya merupakan sasaran mereka yang pertama. Aku dengar Leng C serta Seltin juga sudah menjumpai musuh tangguh yang luar biasa, itulah sebabnya kenapa kekuatan Benteng kami terpaksa harus dibagi tiga dengan mengirim sepertiga kekuatan untuk menolong yang lain. Aku rasa dalam peristiwa ini kita tak bisa menyalahkan siapapun, aku percaya keluarga persilatan manapun dari kita empat keluarga besar, jangan harap bisa membendung serangan Suto Atianmo seorang diri. Contoh yang jelas adalah kekuatan kami yang begitu banyak dan kuat, sekalipun akhirnya kami berjahsil menghancurkan empat iblis langit, namun sepertiga kekuatan yang kami bawa telah menjadi korban, sekarang yang tersisa pun tinggal Hong Tua dan Ed Kang, sementara lima pelindung hukum Kamilu, Ye U, Yan, Li dan Iye Auhu Hoat ditambah sihan tua dan kacung baju hijau telah menjadi korban keganasan mereka. Dalam kejadian ini, aku harus menyalahkan siapa? Kecuali mengubah kesedihan menjadi kekuatan, apalagi yang bisa ku perbuat? Justru yang penting saat ini adalah menggunakan kejadian ini sebagai dasar, kita himpun kembali kekuatan dan membasmi kawanan iblis itu untuk membalaskan dendam bagi rekan-rekan kita yang telah gugur. Terima kasih atas nasihat paman, sahut ciupek iserdih. Mendadak terdengar Chin Angkiok berseru, bukankah tadi kau mengatakan bahwa sisa kekuatan Paksia masih tertinggal di kuil Liu Hoan dengan persediaan rangsum yang terbatas? Kenapa kita tidak segera berangat ke sana sambil berusaha membantu mereka? Biarpun Chin Angkiok adalah seorang jagoan yang dingin dan angkuh, sesungguhnya dia masih memiliki perasaan yang lembut, paling tidak masih mau menaruh perhatian atas penderitaan orang lain, tidak seperti Cie Auhoa, tampangnya penuh las asih padahal hatinya keji bagaikan ular berbisa. Aku bermaksud naik gunung lebih dulu, aku ingin tahu bagaimana hasil pertarungan antara Mokou melawan si pentolan iblis, kata si tanpa perasaan. Paling bagus lagi bila mereka sama-sama terluka parah, jadi kita tinggal datang untuk membereskan mereka secara mudah, sambung Ye Auhoit Keng. Ayo, kita berangkat, sambung ciup pekih. Baiklah, cuma kalian mesti hati-hati, orang bilang ulat berkaki seribu, biar sudah mati badan tidak kaku, kekejian bibi iblis maupun pentolan iblis sudah cukup kita ketahui bersama, lebih baik bila kita bertindak lebih hati-hati. Sewaktu kau bertempur melawan pentolan iblis si kupai, aku dapat melihat bahwa kau memiliki kemampuan untuk menangkan iblis itu, ujar Ui Tian Seng. Asal kekuatan kita bersembilan bergabung dan turun tangan bersama, aku yakin kita pasti sanggup merobohkan mereka. Tanpa perasaan menghela nafas panjang, katanya, walaupun ciye Auhoa berada dalam kondisi terluka parah, namun begitu dia turun tangan, aku dapat merasakan kepandaian silat yang dimilikinya jauh di atas kemampuan si kupai, untuk merobohkan si kupai, jelas kekuatan kita lebih dari cukup, justru yang ditakuti adalah kalau kita gagal merobohkan perempuan itu. Biarpun ciye Auhoa tetap merupakan musuh tangguh yang menakutkan, selapak kuan ji, bukankah matanya sudah buta sebelah? Apalagi dia sudah bertarung sekian lama. Melawan si kupai, aku tidak yakin sisa kekuatan yang dimiliki masih demikian menakutkan seperti apa yang digembar-gemborkan dalam dunia persilatan selama ini. Yang kita takuti bukan melulu ciye Auhoa seorang, kata ciupelih menambahkan, konon dia memiliki seribu orang manusia obat yang tunduk di bawah komandonya, kekuatan itulah yang benar-benar menakutkan. Di bawah sinar rembulan yang mulai tenggelam di langit barat, pintu gerbang kota Paksia berada dalam posisi setengah terbuka, suasana mengerikan serasa menyelimuti seluruh tempat, gerbang kota terasa bagaikan gerbang pintu neraka yang menjadi perjalanan akhir umat manusia, pintu neraka yang sedang menanti kedatangan mereka semua. Siapapun tak tahu jagoan macam apa yang bersembunyi di balik pintu gerbang itu, tidak tahu apa yang telah mereka persiapkan untuk menyongsong dan menunggah kedatangan mereka. Tapi sekarang, jagoan macam apapun yang bersembunyi dan siap menghadang di situ, ancaman itu tidak menyurutkan niat rombongan tanpa perasaan untuk menuntut balas. Ciu Pek I, Pek Kuan Ji bersama Sin Ang Kiok dan tiga dayang pedang melesat ke sisi kiri dinding kota dengan kecepatan tinggi, sedangkan Uitian Seng, Hong Buki dan Iye A Uit Keng bagaikan sambaran kilat menerjang ke sisi kanan tembok kota. Pada saat bersamaan empat bocah pedang perak dan emas menendang pintu gerbang kota hingga terpentang lebar, lalu dengan menggotong tandu yang berisi tanpa perasaan menerjang masuk ke dalam kota. Mereka menerjang masuk dalam waktu bersamaan, namun secara bersamaan pula mereka semua dibuat tertegun. Ternyata tak ada manusia hidup di dalam kota itu, yang ada hanya orang mati. Tampak sesosok mayat melesak di atas dinding kota beberapa kaki dari permukaan tanah, dinding batu yang tertumbuk punggungnya nampak hancur berantakan. Daging punggung orang itu pun kelihatan menonjol keluar, namun dada dan perutnya justru melesak ke dalam, jelas sebuah pukulan dasyat telah menghancurkan tulang dada dan perutnya hingga menekan tulang punggungnya menonjol keluar. Bukan hanya begitu, saking kuat dan dasyatnya tenaga pukulan itu, darah kental nampak meleleh keluar dari tujuh lubang inderanya, sebuah biji matu nampak melompat keluar dari balik kelompaknya, garis merah memenuhi bola matu itu, sementara sebiji bola matu yang lain nampak tergantung di atas pipinya lantaran kena jotosan yang sangat kuat, dua bercak darah kental meleleh keluar membasahi seluruh wajahnya. Kematian orang ini sangat menyeramkan, mulutnya terpentang lebar tapi dipenuhi dengan cairan darah, tampaknya sebelum orang itu sempat mengeluarkan suara jeritan, pihak lawan telah menghajarnya lebih dulu hingga mampus. Ternyata orang itu tak lain adalah si pentolan iblis Siku Pei. Dilihat dari keadaan jenazah Siku Pei, dapat disimpulkan bahwa dadanya kena sebuah pukulan secara mendadak ketika sedang bertarung sengit di tengah udara, sedemikian dasyat dan kuatnya tenaga pukulan itu membuat badannya mencelat ke belakang, tapi pihak lawan tidak memberi kesempatan kepadanya untuk bertukar napas, baru sampai setengah jalan, musuh telah menyusul tiba dan secara beruntun melepaskan pukulan berantai di atas dadanya, hingga membuat punggungnya menumbuk tembok kota dan melesak ke dalam. Dari kejadian ini bisa disimpulkan bahwa orang itu menaruh rasa benci dan dendam yang luar biasa terhadap dirinya, sebelum lawannya tewas dia enggan menghentikan serangannya. Bila Siku Pei terbukti mati, berarti Cie Auhoa masih hidup. Padahal si pentolan iblis telah membokong Cie Auhoa hingga iblis wanita itu kehilangan sebelah matanya, namun, kenyataan dia tetap menderita kekalahan yang mengenaskan, dari sini bisa disimpulkan kalau kepandaian silat yang dimiliki perempuan itu memang luar biasa. Di atas dinding kota persis di atas jenasi Kupi tergeletak lagi sesosok mayat, orang itu tak lain adalah satu di antara empat siluman yang menyaru sebagai tiausin, tengkuknya nyaris patah, darah segar bercucuran menggenangi seluruh dinding, tangan kanannya dalam keadaan setengah terangkat, tapi di situ pun terlihat bekas luka kaitan, pergelangan tangan itu nyaris kutung bahkan kulit tangannya pun ikut terkelupas. Tampaknya dalam pertarungan yang sengit antara tiausin melawan si peronda selatan api setan kaitan pencabutnya Wat Xiu Tian Seng, tengkuknya berhasil digait oleh senjata lawan secara telak, dalam panik dan gugupnya ia gunakan tangan telanjang untuk merebut kaitan itu, akibatnya lengan itu tersayat hingga kulitnya mengelupas, bahkan pergelangan tangannya nyaris putus. Di depan pintu gerbang kota kembali dijumpai sesosok, mayat, wajah mayat itu menghadap keluar kota dan terkapar di tanah dengan dua lubang penuh cucuran darah di atas punggungnya, dilihat dari luka itu diperkirakan N.I.O. Suhey yang bertarung sengit melawan si peronda utara si setan gantung putih akhirnya terdesak hebat sehingga dia berusaha kabur keluar kota, siapa tahu punggungnya malah terhajar sepasang boan keampit lawan hingga akhirnya malah mati secara mengenaskan. Kini si pentolan iblis si kupe telah tewas di tangan C.I.A.U.H.A., Sementara sepasang siluman anak buahnya juga sudah mampus di tangan sepasang peronda dari iblis wanita itu, boleh dibilang kekuatannya kini sudah musnah. Tapi di mana C.I.A.U.H.A. saat ini? Dia bersama C.I.O. Tian Seng dan Jui Kui Po telah pergi ke mana? Mendadak paras muka si tanpa perasaan berubah hebat, serunya nyaring, cepat kita balik ke kuil Liu Hoan. Paras muka C.I.U.P.I.H. turut berubah hebat, dia yang meluncur pergi paling dulu. Ketika C.I.A.U.H.A. berhasil membunuh si kupe tadi, dengan sendirinya dia pasti akan berusaha untuk membunuh si tanpa perasaan, tapi ketika ia tidak menemukan jejak anak muda itu, dia pasti akan menduga pemuda itu pergi mencari sisa pasukan Pak C.I.A. Tahu akan hal ini, bisa dipastikan perempuan iblis itu berusaha menghalangi niat si tanpa perasaan, atau dia mendahului datang ke kuil Liu Hoan dan berusaha menggempurnya lebih dahulu daripada meninggalkan bibit bencana di kemudian hari. Mimpi pun C.I.A.U.H.A. tidak menyangka kalau si tanpa perasaan berhasil menentukan arah tujuan yang benar hanya berdasarkan asal suara pek ikan yang dikumandangkan dua orang perondanya, bukan saja ia berhasil menemukan U.I.Tian Seng, malah berhasil juga bertemu dengan C.I.U.P.I.H. dan mengajaknya berangkat membantu U.I.Tian Seng. Pada saat si tanpa perasaan mengajak C.I.U.P.I.H. dan P.I.K. Wan Ji sekali lagi berkunjung ke gua batu itu, saat itulah C.I.A.U.H.A. dengan mengajak sepasang perondanya ditambah dengan 4.50-an orang manusia obat melancarkan serangan ke kuil Liu Hoan dengan sepenuh tenaga. Padahal waktu itu tinggal pelindung hukum Hem, Tio, Ko dan Fang yang menjaga kuil Liu Hoan, bahkan C.I.U.P.I.H. dan P.I.K. Wan Ji pun sedang tidak berada di tempat, dengan kekuatan sekecil ini mana mungkin mereka sanggup membendung serbuan yang menakutkan itu? Tak heran para semuka semua orang berubah hebat, tanpa banyak bicara lagi segera berangkat menuju ke kuil Liu Hoan. Dari kejauhan tampak bangunan kuil Liu Hoan masih berdiri angker dibalik kegelapan, hanya bedanya saat ini adalah sekeliling bangunan itu sudah tidak lagi memancarkan hawa pembunuhan yang menggidikan, sebagai gantinya terasa hawa dingin yang merasuk ke tulang. Apalagi bagi C.I.U.P.I.H., dia semakin merasakan hawa dingin yang mencekam perasaan hati itu. Kini di sekeliling kuil Liu Hoan sudah tidak dijumpai seorang manusia hidup pun, yang berserakan di depan kuil hanya mayat-mayat yang penuh berlepotan darah, begitu juga dalam ruang kuil serta di belakang halaman kuil, mayat serasa membukit di tempat itu. Mayat pertama yang dijumpai tergeletak di depan kuil adalah mayat pelindung hukum Him. Lelaki bersenjata gada itu mati dengan sepasang mete melotot, tengkutnya nampak berubah bentuk jadi lebih sempit dan kecil, kelihatannya dia mati karena dijerat selembar kain yang mencekik tengkutnya. Tapi kemana perginya pelindung hukum Fang, Ko dan Tio? Sekali lagi sepasang metu C.I.U.P.I. berbinar, sebab jumlah mayat yang tergeletak di sekeliling kuil itu paling cuma tiga puluhan sosok dan kebanyakan merupakan mayat mereka yang sebelumnya memang sudah terluka atau yang sama sekali tak mengerti ilmu silat. Kemana perginya yang lain? Mereka mengundurkan diri lewat jalanan ini tiba-tiba terdengar si tanpa perasaan berseru dari belakang kuil. Ui Tian Seng dan C.I.U.P.I. segera melompat ke sana, benar juga terlihat di belakang kuil tampak sederet pepohonan telah tumbang ke sana kemari, tapi di antara kayu yang tumbang itu memujur sebuah jalan tembus langsung ke bagian bukit sebelah belakang, di atas jalan setapak itu penuh dengan bekas telapak kaki yang kacau, dinodai pula dengan bercak darah. Bagaimanapun juga pelindung hukum Fang, Ko dan Tio termasuk jago silat yang banyak pengalaman, setelah sadar kekuatan mereka mustahil dapat membendung serbuan musuh yang begitu tangguh, mereka putuskan untuk mundur melalui pintu belakang kuil. Menanti rombongan C.I.A.U.H.A. yang berkumpul dan bertempur sengit di depan kuil menyadari hal itu, keadaan sudah terlambat. Tentu saja keberhasilan ini tak lepas dari kerelaan pelindung hukum him beserta sekelompok jagoannya untuk memancing serta mengalihkan perhatian musuh, tapi untuk tindakannya itu pelindung hukum him dan anak buahnya harus gugur di medan laga. Ketika C.I.A.U.H.A. akhirnya menemukan arah jalan yang digunakan mereka untuk melarikan diri, pengejaran pun segera dilakukan. Orang-orang paksia harus mundur dengan membawa kawan-kawan mereka yang terluka dan kaum tua serta anak-anak, bagaimana mungkin mereka bisa kabur dengan cepat tujuh, mana mungkin mereka bisa lolos dari kejaran kawanan pembunuh sadis itu? Ditinjau dari keadaan di lapangan, nampaknya sudah terjadi perubahan watak pada diri C.I.A.U.H.A. setelah matanya buta sebelah, sekarang dia sudah tak berminat lagi untuk menangkap hidup kawanan jago dari paksia untuk dijadikan manusia obat, yang terpikirkan olehnya saat ini adalah bagaimana membasmi mereka, rasa dendam dan sakit hatinya karena kehilangan sebelah matu dilampiaskan ketubuh kawanan jago dari paksia yang sebenarnya sama sekali tak bersalah itu. Rombongan tanpa perasaan segera berangkat dengan kecepatan tinggi, mereka hanya berharap bisa menghadang dan mencegat C.I.A.U.H.A. terlebih dulu, serta berdual mati-matian melawan iblis wanita ini sebelum mereka berhasil menjumpai sisa kekuatan dari paksia serta membasminya. Kini mereka sudah menemukan mayat yang ke-14. Jalan setapak itu semakin ditelusuri semakin terjal, bukan saja jalannya sempit dan licin bahkan dikelilingi tebing batu karang yang tinggi, terjal dan tajam. Sepanjang jalan setapak itu mereka telah menemukan 12 sosok mayat dari kawanan jago paksia ditambah dua sosok mayat dari manusia obat. Sepasang matu C.I.U.P.I. sudah berubah jadi merah, tampaknya C.I.A.U.H.A. dan rombongan telah berhasil menyusul kawanan jago dari paksia. Para jago dari paksia harus kabur sembari berusaha membendung serangan yang tiba, tapi setiap kali bertarung melawan kawanan manusia obat, korban yang berjatuhan semakin bertambah banyak. Tiba-tiba si tanpa perasaan bertanya, sebenarnya jalanan ini tembus ke mana? Rupanya secara tiba-tiba ia melihat ada empat huruf besar terukir di atas tebing berbatu tajam itu, tulisan itu berbunyi, Sikbun Kun Soat, pintu batu salju berkelindingan. Jalanan ini langsung tembus ke pintu utara kota Pusia, jaraknya kurang lebih 20 li dari Pak Beno Sahut Pek Kuan Ji. Berkilat sepasang metesi tanpa perasaan, serunya kemudian, kalau bisa masuk ke kota Pusia, mungkin kita bisa memaksa Cie Auhoa bertempur habis-habisan. Semoga kita benar-benar bisa berdual melawan perempuan iblis itu di kota Pusia, kata Ui Tian Seng dengan suara dalam. Kota Pusia penuh dengan rumput kering dan ranting pohon yang mulai layu, hawa panas serasa menusuah hingga kebalik kulit. Kota itu dikelilingi tebing berbatu yang tinggi, terjal dan tajam, di punggung bukit terjal itulah terlihat ada sekelompok manusia sedang melangsungkan pertarungan mati hidup. Ketika tanpa perasaan dan rombongan tiba di tempat itu, kebetulan terdengar suara jeritan ngeri yang memilukan hati berkumandang memecah keheningan, tampak seorang perempuan bermata satu sedang menghujamkan kelima jari tangannya yang runcing dan tajam ke atas dada pelindung hukum Tio. Kawanan jago Paksia lainnya sambil mengertak gigi sedang bertarung sengit melawan sekelompok manusia, ada empat puluhan manusia obat sedang mengetung dan menyerang mereka secara kalap. Ciu Pahih merasa darah dalam rongga dadanya mendidih setelah menyaksikan kejadian itu, dengan mat memerah ia membentak nyaring, perempuan siluman, jangan kurang ajar kau. Tubuh berikut pedangnya langsung menerjang ke tebing itu, baru saja tubuhnya mendekati Cie A.U.H.A., mendadak terlihat sesosok bayangan hijau melintas, menyusul kemudian terlihat munculnya tiga titik cahaya hijau menyerang dari atas, tengah dan bawah tubuh pemuda itu. Berada di tengah udara, Ciu Pahih segera mengayun senjatanya, tampak biang lalap putih membelah bumi, dengan tiga kali egosan yang cekatan ia menghindarkan diri dari ancaman ketiga titik cahaya hijau itu, sementara pedangnya tetap terarah ke tubuh Cie A.U.H.A. Sekali lagi bayangan hijau berkelebat, dua kaitan emas menyambar tiba dari tengah udara, langsung membendung serangan pedang Ciu Pahih. Menghadapi serangan itu Ciu Pahih mendengus dingin, pedangnya berputar, begitu ditarik ke belakang, satu tusukan kembali dilancarkan, kali ini ia menyerang jalan darah Bunteng Hiat dan Tiawawan Hiat di tubuh orang berbaju hijau itu, kemudian sambil membalik tangan ia lepaskan lagi serangan yang ketiga menusuk Cui Wihiat di punggung lawan. Perlu diketahui jalan darah Bunteng Hiat letaknya di atas ubun-ubun, Tiawawan Hiat berada di tumit sementara Cui Wihiat berada di punggung belakang. Dalam waktu singkat Ciu Pahih telah melancarkan tiga serangan tanpa mengubah posisinya, tiga serangan dengan tiga sasaran berbeda, satu serangan maut yang hakikatnya susah dipercaya dengan akal sehat. Menghadapi datangnya ancaman maut itu, orang berbaju hijau itu tidak bermaksud menghindar atau berkelit, sepasang kaitannya malah langsung digaapkan ke tenggorokan lawan. Dia rupanya sudah bersiap mengadu jiwa untuk menghadapi ancaman musuhnya itu. Menghadapi manusia dekat macam begini, terpaksa Ciu Pahih harus menarik kembali serangannya, dia cepat melancarkan serangan, cepat pula menarik kembali serangannya, bahkan dengan satu perubahan jurus yang jauh lebih cepat lagi dia tangkis datangnya dua serangan maut lawan. Tering, tering, tahu-tahu sepasang kaitan itu sudah terpental ke samping. Semua serangan orang itu segera tertangkis, namun serangan yang dilancarkan Ciu Pahih ikut terhenti sesaat. Setelah terjadinya bentrokan itu, masing-masing sudah mempunyai perhitungan sendiri atas kemampuan lawannya, sambil tertawa dingin Ciu Pahih segera menegur, setan api kaitan pencabut nyawa Tshoutianseng. Ciu Tianseng mendengus dingin. Jadi kau adalah siacu dari Pak Cia, Ciu Pahih ia balik menegur. Pada saat Ciu Pahih melompat masuk ke dalam arna pertarungan tadi, Pek Huan Ji ikut terjun ke dalam arna, tapi baru saja dia akan melibatkan diri dalam pertarungan, mendadak terlihat ada bayangan putih berkelebat, menyusul kemudian seorang berkata dengan suara dingin, Boca Hayu, mau apa kau kemari? Mau mengantarkan badanmu yang montok untuk memuaskan napsuku? Tak terlukiskan rasa gusar Pek Huan Ji, pedangnya segera dibalik sambil menyabet ke depan, sekilas serangan itu tidak nampak aneh atau hebat, padahal dibalik, kecepatan yang luar biasa tersembunyi, kekuatan serangan yang luar biasa, serangan itu langsung menggulung ke tubuh orang itu. Orang itu mendengus dingin, dia tak lain adalah si setan gantung putih Jui Kui Po, sambil menghimpit pedang Pek Huan Ji dengan sepasang boan keampitnya, kembali ia tertawa susat, kau tahu apa nama jurus seranganku ini? Merah padam wajah Pek Huan Ji karena jengah, tiba-tiba dia lepas tangan, dengan sepasang tinjunya dia melancarkan serangkaian pukulan berantai. Jui Kui Po tidak mengira sikapnya yang kelewat memandang enteng lawan berakibat fatal, baru saja tangannya terasa enteng, tahu-tahu iga kiri dan kanannya sudah terhajar pukulan, saking keras dan sakitnya pukulan itu membuat ia terhuyung mundur sejauh 7-8 langkah. Sementara dia masih mengaduh kesakitan, kembali Pek Huan Ji membalikan tangannya menyambar kembali pedangnya yang dilepas tadi, lalu secara beruntun melancarkan 7-8 jurus serangan. Dengan terbendungnya Chiotian Seng oleh Chiu Pek I dan Jui Kui Po oleh Pek Huan Ji, kawanan jago Paksia lainnya segera semangatnya kembali berkobar, dengan semangat dan tenaga baru serintak mereka menghadang serbuan keempat puluhan manusia obat. Dalam pada itu si tanpa perasaan yang mengamati jalannya pertarungan dari atas tebing segera melihat Cie A.U.H.A. sama sekali tidak ikut terlibat dalam pertempuran itu, dia hanya mengeluarkan pekihkan dan siulan aneh dari sisi arna untuk memberi perintah. Kawanan manusia obat tampak maju atau mundur mengikuti suara pekihkan dan siulan anehnya itu, tampaknya suara itulah yang mengendalikan mereka. Kecuali melancarkan serangan, ternyata kawanan manusia obat sudah kehilangan kontrol atas diri mereka sendiri, bukan saja mereka tak tahu bagaimana mempertahankan diri, bahkan ketika bertarung sampai di tepi jurang pun seolah tidak tahu untuk berhenti, terlihat salah seorang manusia obat itu tergelincir dan terjatuh ke dasar jurang. Tiba-tiba terdengar Cie A.U.H.A. menjerit kaget, pekihkannya penuh dengan nada sedih, rupanya dia telah menyaksikan kakaknya si ribuan li setitik nodat Cie A.U.H.A. serta suaminya si pisau terbang Wusi Hiong berada di antara kelompok manusia obat itu, dengan sepasang metu setengah terbuka dan wajah memancarkan sinar kebengisan, mereka sedang bertarung sengit melawan kawanan jago dari Paksia. Saat itu jagoan dari Paksia yang masih mampu bertarung tinggal empat puluhan jago, tentu saja ilmu silat mereka selisih jauh bila dibandingkan kawanan manusia obat itu, hakikatnya kondisi mereka waktu itu sudah berada di ujung tanduk. Melihat keadaan itu, lekasi tanpa perasaan berseru, U.I.L.Pocu, Saudara Hong, Shin Liyap, ilmu silat yang dimiliki nenek siluman itu sangat liai, kalian mesti mengepungnya secara beramai-ramai, kalau bisa pancing dia agar mau naik kemari. Bagaikan Raja Wali mementang sayap, U.I.T.ian Seng melayang turun dengan kecepatan tinggi, begitu juga Shin Ang Kiok, bagaikan seekor burung walet merah, dia menuruni tebing itu, sementara Hong Buki dengan menjenjing tombak panjangnya menyusul di belakang, sedang Ye A.U.I.T. Kang Sembari merogohkan tung emginya turut menuruni tebing terjal itu. Pedang bunga BWE, pedang anggrek serta pedang bambu sebenarnya ingin turut menyusul, tapi tanpa perasaan segera mencegahnya, kalian bertiga jangan ikut turun, apakah ada yang membekala rak api atau korek api dan sebangsanya? Semenjak berada di kota Poketin, U.I.T.ian Seng memang sudah memerintahkan semua orang untuk mengurus sendiri segala perbekalan dan ransum termasuk korek api dan bahan api lainnya, karena dia tahu, kemungkinan memasak sendiri di tengah jalan sangat besar, tak heran semua orang memiliki perbekalan seperti itu. Setelah menerima semua benda yang diminta, kembali si tanpa perasaan menetahkan keempat bocah pedangnya untuk mengumpulkan semua perbekalan pakaian yang ada, setelah itu ia berkata, coba kalian bertujuh mulai mengumpulkan semua renting kering, rumput ilalang serta bahan lain yang mudah terbakar, makin banyak makin baik, makin cepat makin baik. Empat bocah pedang sudah terbiasa mengikuti si tanpa perasaan, mereka cukup tahu kehebatan pemuda itu sehingga tanpa membantah serintah mereka melaksanakan perintah itu, berbeda dengan si pedang bambu, dengan keheranan ia bertanya, Kongcu, buat apa kita mesti mengumpulkan barang-barang itu? Kepandayan silat yang dimiliki Cie A.U.H.A. sangat tinggi dan hebat, rasanya susah buat kita untuk menghadapinya, ujar si tanpa perasaan sambil memanggut, untuk meraih kemenangan rasanya kita mesti menggunakan akal. Aku berencana menggunakan kobaran api untuk membasmi siluman perempuan itu. Pedang bambu, pedang bunga BWE dan pedang anggrek saling bertukar pandang sekejap, kemudian tanpa bicara lagi mereka berlalu dari situ. Kini tinggal si tanpa perasaan seorang yang mengikuti jalannya pertarungan itu dari dalam tandunya. Sementara itu Ui Tian Seng sudah tiba di samping Cie A.U.H.A., golok besarnya dengan jurus tiang sah lo jit, pasir kencang merontokan matahari, langsung dibacokan ke batok kepala lawan. Tampaknya Cie A.U.H.A. tercengang juga melihat kemunculan Ui Tian Seng, dengan nada keheranan tegurnya, Hei, rupanya kau berhasil meloloskan diri. Sementara berbicara, dia memunahkan bacokan golok Ui Tian Seng bahkan sempat melancarkan enam buah serangan balasan yang memaksa jago tua itu mundur sejauh enam langkah. Mendadak desingan angin tajam kembali menyambar, kali ini mengancam punggung siluman wanita itu. Sekali lagi Cie A.U.H.A. mengayun tangan kanannya ke belakang, di antara gulungan ujung bajunya, dia melilit pedang Cien Angkiok yang menyambar tiba. Hong Buki yang menyusul segera menghujamkan tombaknya ke metukanan perempuan itu. Cie A.U.H.A. tertawa dingin, dalam keadaan begini mau tak mau terpaksa dia harus lepas tangan, tampak angkin berwarna kuning itu menggulung ke samping, ia segera melilit tombak panjang Hong Buki, lalu ketika dibetot ke samping, dia buang tombak berikut Hong Buki ke arah jurang di sisi tebing. Melihat rekannya terancam bahaya maut, Ui Tian Seng segera merentangkan lengannya merangkul tubuh Hong Buki erat-erat, di saat terakhir dia betot tubuh rekannya hingga keluar dari jalur jurang yang dalam itu, meski begitu batu dan pasir sempat berguguran juga ke dalam jurang. Cie A.U.H.A. tertawa dingin, menggunakan kesempatan itu dia melancarkan sebuah pukulan ke punggung Hong Buki. Bila serangan ini sampai bersarang telak, niscaya tubuh Hong Buki berikutu Ui Tian Seng akan tercebur lagi ke dalam jurang. Pada saat itulah terlihat tiga titik cahaya terang berkelebat, langsung meluncur ke tubuh Cie A.U.H.A. Merasakan datangnya ancaman, cepat Cie A.U.H.A. menempelkan kepalanya ke tanah sembari merendahkan badan, bagaikan seekor ikan belut dia meloloskan diri dari ancaman itu. Rupanya orang yang melancarkan serangan senjata rahasia itu adalah Y.A.U.Y.T. Keng. Begitu lolos dari serangan senjata rahasia, kembali perempuan iblis itu membalikan tangan sambil menyerang, kali ini dalam genggamannya telah bertambah dengan sebilah pedang pendek berwarna kuning emas. Y.A.U.Y.T. Keng sangat terperanjat, belum sempat dia melakukan suatu gerakan, tahu-tahu Cie A.U.H.A. sudah merangsak maju sambil menempel di hadapan tubuhnya. Pantangan paling besar bagi seorang ahli senjata rahasia adalah pertarungan jarak pendek, baru saja Y.A.U.Y.T. Keng siap. Mundur ke belakang, pedang pendek di tangan Cie A.U.H.A. sudah meluncur tiba dan langsung menghujam ke perutnya. Sambil menjerit ngeri tubuh Y.A.U.Y.T. Keng terlempar ke belakang dan jatuh ke dalam jurang yang curam itu. Baru berhasil dengan tusukan pedangnya dan tidak sempat mencabut kembali senjata itu, serangan pedang Cie A.U.H.A. telah tiba, terpaksa Cie A.U.H.A. harus berkelit ke samping menghindarkan diri. Tubuh Y.A.U.Y.T. Keng pun dengan membawa pedang pendek segera lenyap ke dasar jurang sana. Pelan-pelan Cie A.U.H.A. membalikan badan memandangi wajah Cien Angkiok dengan mata melotot, biarpun matanya tinggal satu, tapi sinar buas yang memancar keluar sungguh menggidikan, tiba-tiba dia mengebaskan angkin dalam genggamannya lalu menerkam ke muka dengan garang. Cien Angkiok tak berani bertarung lebih jauh, mendadak ia membalikan badan lalu kabur dari situ, lari menuju ke atas tebing. Berkilat sorot metu Cie A.U.H.A., tampaknya dia enggan membiarkan lawannya kabur, pengejaran segera dilakukan. Di pihak lain, U.I.T. Y.S. dan Hong Buki ikut melakukan pengejaran pula ke arah Cie A.U.H.A., mereka berusaha menolong jiwa Cien Angkiok yang terancam. Peristiwa yang berlangsung saat itu sungguh di luar dugaan siapapun, baru saja pertarungan berlangsung, Cie A.U.H.A. telah berhasil membunuh Hem Gi Boan Tian, senjata rahasia memenuhi angkasa, Ye A.U.I.T. Keng, mendesak Hong Tepik Pei, tiap bertarung pasti kalah, Hong Buki sampai nyaris tercebur ke dalam jurang, lalu memukul mundur Toa Mong Hau, Kim Tu Butek, Seng Harimau Perkasa, Golok Emas Trampak Tanding, U.I.T. Y.S. dan mengejar Si A.U.T. Y.S. Yan, Si Walet kecil dari Tiansan, Cien Angkiok hingga kabur terbirik-birit. Namun di arna pertarungan yang lain, saat itu mulai terjadi pula perubahan yang sangat besar. Karena seluruh perhatian Cie A.U.H.A. hanya tertuju untuk menghadapi U.I.T. Y.S. Tentu saja kawanan manusia obat tak ada yang mengendalikan, dengan sendirinya kemampuan serta daya serang mereka pun berkurang banyak, menggunakan kesempatan itu kawanan jago Paksia pun bisa berganti napas. Di antara sekian jago, hanya si peronda selatan Ciu Tian Seng dan peronda utara Jui Kui Po yang sama sekali tidak terpengaruh, namun kedua orang itu pun sedang terlibat pertarungan seru melawan Ciu Pelih dan Pek Kuan Ji. Baik Cie A.U.H.A. maupun Cien Angkiok, kedua orang wanita ini sama-sama termasuhur di dunia persilatan karena ilmu meringankan tubuhnya yang hebat, tapi nama besar Cie A.U.H.A. selama ini jauh lebih tersohor karena selama ini dia menggunakan nama julukan si Dewi Terbang untuk menyembunyikan nama busuk sebenarnya si bibi iblis, dalam hal ilmu silat maupun ilmu meringankan tubuh dia sengaja lebih menonjol diri. Tapi kini begitu mereka berdua saling gempur dengan sepenuh tenaga, jelas kelihatan kalau Cien Angkiok masih ketinggalan jauh dalam segala hal, tak heran dia terpaksa harus melarikan diri untuk menghindar. Cie A.U.H.A. sendiri pun cukup mengetahui situasi yang sedang dihadapi, ia sadar pertarungan harus diselesaikan secepatnya, maka ia pun berpekik nyaring, dua orang manusia obat yang berada di sekitar sana segera memberikan reaksinya, muncul dari sisi kiri dan kanan tebing, mereka langsung menghadang jalan pergi Cien Angkiok seming hari melancarkan sergapan maut. Tanpa bantuan siapapun, sebenarnya Cien Angkiok tak mampu menerima tiga jurus serangan Cie A.U.H.A., apalagi sekarang ditambah kepungan dua orang manusia obat, keadaannya benar-benar gawat, berbahaya dan terancam jiwanya. Di saat kritis itulah tiba-tiba muncul sambaran cahaya putih dari atas tebing, begitu tiba di hadapan Cien Angkiok, sinar. Putih itu langsung memelah jadi dua dan secara terpisah menyambar ke samping kiri dan kanan jagoan wanita itu. Biluk, biluk, dua batanggur dibaja langsung menghajar dan menghujam hulu hati kedua orang manusia obat. Sebenarnya kedua manusia obat itu terhitung jagoan lihai yang cukup termasuhur dalam dunia persilatan, hanya saja sifat asli mereka telah terbius dan kesadaran otak mereka hilang, sementara serangan MG si tanpa perasaan sangat cepat dan lincah, sekilas seakan ditujukan ke arah Cien Angkiok baru setelah tiba di tengah jalan serangan itu berbelok dan menghajar sasaran. Dalam keadaan begini, bukan saja jagoan lihai macam Cie Auhoa tidak mampu memberikan pertolongan, apalagi dua orang manusia obat bagaimana mungkin dapat menghindarkan diri. Begitu tahu datangnya serangan MG yang berasal dari atas tebing, Cie Auhoa segera tahu kalau tanpa perasaan berada di atas, dia lebih suka tidak membunuh Cien Angkiok daripada kehilangan kesempatan menyerbu ke atas tebing dan mencabut nyawa pemuda cacat itu. Meskipun penyebab hilangnya sebelah matanya itu lantaran serangan si Kupei, namun seandainya si tanpa perasaan tidak hadir di situ, tak nanti dia membiarkan si Kupei mendekati samping tubuhnya sedekat itu, seandainya tanpa perasaan tidak melemparkan pisau terbangnya, belum tentu serangan jarum maut si Kupei akan menghajar matanya, oleh sebab itu dia menaruh rasa benci yang luar biasa terhadap anak muda itu, dia bersumpah ingin menghabisi nyawa pemuda itu untuk membalaskan sakit hati ini. Dengan menghimpun tenaga dalamnya, Cie Auhoa mempercepat gerakan tubuhnya, dalam sekejap metodiat telah berhasil menyusul Cien Angkiok dan melepaskan sebuah pukulan. Sadar akan datangnya bahaya, segera Cien Angkiok menghimpun pula segenap tenaga dalam yang dimilikinya untuk menerjang ke depan lebih cepat, kemudian melambung ke udara dan menghindarkan diri dari ancaman. Cie Auhoa segera mengayunkan tangan kanannya, kembali angkin panjang berwarna kuning meluncur ke udara, kali ini berusaha membelit pergelangan kaki lawan. Berubah hebat paras muka Cien Angkiok, di saat kritis lagi-lagi terlihat cahaya tajam menyambar, enam titik cahaya bintang berputar kencang membelah angkasa dan langsung membelah kain angkin itu hingga putus jadi dua. Tak terlukiskan rasa gusar Cie Auhoa, bentaknya keras, sialan kau, jangan bersembunyi terus sambil melepas senjata rahasia. Hektometer. Lihat saja nanti, aku si bibi dewi pasti akan menyeretmu keluar dan mencincang tubuhmu hingga wancur. Sambil mengumpat marah, dia langsung melesat ke atas tebing karang. Cie Auhoa memang berilmu tinggi dan bernyali besar, apalagi dalam kondisi amat gelusar dan bertekad ingin menghabisinya wasi tanpa perasaan. Begitu tiba di atas tebing karang, dia langsung menerjang ke arah tandu misterius itu. Pada saat bersamaan, tandu itu pun sedang bergerak menerjang ke arahnya. Dengan metu kepala sendiri Cie Auhoa pernah menyaksikan bagaimana si tanpa perasaan dengan mengandalkan alat rahasia yang terpasang di tandunya menghajar si pentolan iblis si kupei hingga kalang kabut, meski dia sendiri berilmu hebat, namun sedikit banyak merasa ngeri juga menghadapi serabuan tandu itu, melihat datangnya terjangan, lekas dia melambung ke udara menghindarkan diri. Lompatan Cie Auhoa tepat pada waktunya, baru saja ia melejit ke udara, tandu itu sudah menyambar lewat hanya tiga inci di bawah kakinya. Belum sempat perempuan iblis itu melayang turun ke permukaan tanah, mendadak batang kayu pengusung tandu berputar cepat dan melepaskan dua batang pisau tajam, pisau itu masing-masing panjangnya lima inci dan langsung mengancam dada kiri dan kanannya. Cie Auhoa memang dapat memperhitungkan secara tepat kalau tandu itu bakal melesat tiga inci di bawah kakinya, namun dia tak menyangka akan datangnya serangan pisau terbang itu, dalam keadaan begitu biarpun dia bisa melambung lebih tinggi ke udara pun keadaan sudah terlambat. Saat itulah mendadak. Tering, tering, Cie Auhoa menyentilkan jari telunjuk dan ibu jarinya, sentilan itu persis menghajar di atas pisau terbang yang membuat kedua bilah hemgi itu patah menjadi dua, setelah mencelat di udara segera ia berputar balik dan meluncur ke dalam tandu dengan kecepatan tinggi. Pada detik terakhir sebelum kedua bilah kutungan pisau terbang itu menembus tandu, mendadak berkilat lagi sebuah cahaya tajam dari balik tandu, sebilah pisau terbang melesat keluar dengan kecepatan tinggi langsung membentur kedua bilah kutungan pisau itu, kemudian ketiga bilah senjata itu berbalik arah dan kembali menerjang ke tubuh Cie Auhoa. Bukan hanya serangan hemgi, tandu itu pun ikut berputar dan kembali menumbuk ke arah perempuan iblis itu. Mendadak berkelebat bayangan manusia dengan kecepatan luar biasa, tahu-tahu bayangan tubuh Cie Auhoa sudah lenyap dari pandangan mata. Padahal waktu itu Cie Auhoa sedang berdiri di tepi tebing yang curam, dengan lenyapnya bayangan tubuh Cie Auhoa maka terjangan tandu itu pun ikut berhenti secara tiba-tiba, berhenti persis di tepi tebing. Tiga bilah cahaya pisau berkelebat di udara kemudian lenyap dari pandangan. Pada saat itulah tubuh Cie Auhoa bagaikan sebuah ayunan meluncur balik dengan kecepatan tinggi, begitu muncul di depan tandu, ke sepuluh jari tangannya yang tajam bagaikan sepuluh bilah pisau belati langsung ditancapkan kebalik tandu. Ternyata ia tidak mundur dari tebing, hanya dalam waktu singkat sepasang kakinya dikaitkan di sisi dinding tebing kemudian menjatuhkan diri ke belakang. Menanti serangan senjata rahasia menyambar lewat, saat itulah bagaikan sebuah ayunan dalam memental balik lagi ke atas tebing. Kecepatan Cie Auhoa melancarkan serangan sungguh tak terlukiskan dengan kata, baru saja tubuhnya memunculkan diri, sama sekali tak terlihat bagaimana kere dia melancarkan serangan, tahu-tahu tangannya sudah menembus tirai tandu. Sayang sekali, begitu tangannya menancap masuk kebalik tirai bambu itu, tiba-tiba saja tirai seakan berubah jadi selembar papan baja yang sangat tipis. Ketika ke-10 jari tangannya menembus papan besi itu, bukan saja tidak berhasil menembus lebih jauh, bahkan kedua belah tangannya itu seakan terkunci dan melekat kuat di situ. Bersamaan waktunya tiga titik cahaya bintang meluncur keluar dari balik tandu, langsung mengancam dada dan perut perempuan iblis itu. Siapapun orangnya, apabila sepasang tangannya terjepit di hadapannya, maka tubuh bagian dada dan perut akan berada dalam keadaan terbuka. Apalagi dalam waktu singkat, mustahil bagi Cie Auhoa untuk menarik kembali tangannya. Perempuan iblis ini memang luar biasa, sekalipun dia tak sempat lagi menarik kembali tangannya, bukan berarti dia membiarkan dadanya terbuka, mendadak sepasang kakinya diayunkan berulang kali, secara beruntun dia lepaskan empat buah tendangan berantai. Tiga tendangan diarahkan menyingkirkan senjata rahasia yang datang mengancam, menendang senjata rahasia itu hingga mencelat ke bawah tebing dan mengancam tubuh Huitian Seng, Hong Buki serta Shin Ang Kliok. Sementara tendangan terakhir diarahkan ke tepi tandu, bersamaan waktunya ke sepuluh jari yang semula dipakai untuk menusuk, kini berubah jadi mencakar dan menarik tirai itu dengan kuat. Berat, diiringi suara keras, tandu itu tertendang hingga mencelat sejauh tiga depa, papan baja di atas tandu itu nyaris terbetot lepas. Pada saat itulah tiba-tiba dari balik retakan papan baja kembali meluncur keluar puluhan titik cahaya bintang yang menyilaukan mata. Cepat Cie Auhoa menyilangkan papan baja yang berhasil dibetotnya untuk melindungi tubuh sendiri, tering, terang, tering, terang, puluhan benda tajam itu bagaikan terpaan hujan badai langsung menghajar papan baja itu. Begitu suara dentingan berhenti, tubuh Cie Auhoa ikut menerjang ke depan. Rupanya dia telah menggunakan papan besi yang berhasil direbutnya sebagai tameng untuk melindungi tubuhnya yang menerjang maju ke muka. Tandu berlapis baja itu tampaknya tak mampu membendung terjangan lawan, rangsekan lawan memaksanya harus mundur terus ke belakang. Padahal di belakang tebing merupakan tepi jurang yang sangat dalam, jika tandu itu mundur beberapa depa lagi, niscaya akan tercebur dan hancur ke dasar jurang yang tak terhingga dalamnya itu. Dengan sekuat tenaga Cie Auhoa mendorong tandu itu ke belakang, dalam waktu singkat tandu itu sudah terdorong hingga tiba di tepi jurang. Di saat tandu mulai tercebur ke dasar jurang yang dalam, sesosok bayangan manusia menerjang keluar dari balik tandu dan membumbung tinggi ke udara, kemudian sambil melesat lewat di atas kepala Cie Auhoa, tujuh titik cahaya bintang kembali meluncur ke bawah dengan kecepatan luar biasa. Cie Auhoa boleh saja menggunakan lempengan baja itu untuk melindungi tubuh bagian depannya, namun batok kepala maupun punggungnya berada dalam keadaan terbuka. Kepala dan punggung Cie Auhoa kini menjadi sasaran dan ancaman dari ketujuh titik cahaya tajam itu. Dalam waktu yang amar singkat Cie Auhoa berhasil mendorong tandu yang menjadi momok dan kendaraan yang paling ditakutinya itu meluncur ke dasar jurang. Berbareng bagian kepala dan punggungnya yang semula terbuka kini berubah jadi selembar papan baja, ketujuh batang cahaya tajam itu semuanya menangcap rapi di atas papan besi itu. Dengan membawa suara gemuruh yang memekakkan telinga, tandu itu menggelinding dan meluncur ke dasar jurang, tapi pada saat itulah ada puluhan titik senjata rahasia yang nyaris sama sekali tidak menimbulkan sedikit suara pun melesat tiba dengan kecepatan tinggi. Cie Auhoa sama sekali tidak melihat akan datangnya ancaman itu, sebab selain matanya sudah buta sebelah, lapisan besi yang digunakan sebagai tameng telah menghalangi pandangannya. Dia memang memiliki ketajaman pendengaran yang bagus, dia pun memiliki lapisan baja sebagai tameng yang hebat untuk membendung ancaman senjata rahasia, bahkan dia pun memiliki kemampuan untuk mendengar desingan suara dan memerdakan antara angin biasa dengan serangan senjata rahasia. Pada hakikatnya ancaman senjata rahasia sulit menjangkau bahkan menjamah tubuhnya. Tapi sayang kali ini dia tidak mendengar akan datangnya ancaman, sebab senjata rahasia yang meluncur tiba kelewat kecil bentuknya, sama sekali tidak menimbulkan desingan suara, apalagi suara gemuruh yang ditimbulkan tandu yang terperosok ke dalam jurang sedang menggelegar di angkasa. Titik cahaya lembut itu tak lain berasal dari 10 batang jarum berwarna perak. Kesepuluh batang jarum perak itu melesat lewat dan menembus masuk persis melalui 10 lubang bekas jari tangan Cie Auhoa yang menancap di atas lempengan baja tadi. Menanti Cie Auhoa sadar akan datangnya ancaman, jarum lembut itu sudah menembus lubang di atas lempengan baja. Dan menyambar tiba, ancaman itu sudah berada setengah dipadari wajahnya. Bersamaan waktunya, tubuh si tanpa perasaan telah meluncur turun dari udara, dalam waktu singkat desingan angin senjata telah menyelimuti seluruh udara. Lekas Cie Auhoa menghentakkan lempengan baja dalam cengkeramannya ke depan, tiga empat puluhan macam senjata rahasia yang semula menancap di atas lempengan baja itu, kini menyembur keluar dan meluncur ketubuh anak muda itu. Cepat si tanpa perasaan menarik napas panjang, bukannya meluncur turun dia malah melambung lagi ke atas, secepat kilat sepasang tangannya diayunkan berulang kali, dua puluhan macam senjata rahasia kembali meluncur keluar dengan kecepatan luar biasa. Dengan melambung ke udara, si tanpa perasaan telah berhasil menghindari setengah dari senjata rahasia yang mengancam tiba, sedang sisanya yang setengah lagi berhasil dirontokan oleh sambitan senjata rahasianya barusan. Mendadak Cie Auhoa melemparkan lempengan baja itu ke depan, dengan membawa desingan angin tajam lempengan itu membabat tubuh si tanpa perasaan yang masih berada di udara. Di saat lempengan baja itu meluncur ke udara, sekilas si tanpa perasaan telah melihat bagaimana kesepuluh batang jarum peraknya telah digigit Cie Auhoa dalam mulutnya. Tiba-tiba saja anak muda ini merasakan suatu kegagalan, suatu kekalahan yang belum pernah dirasakan sebelumnya, perasaan ini terasa aneh sekali, terutama sewaktu muncul di detik kritis semacam ini, di saat mati hidupnya berada di ujung tanduk. Lempengan baja itu menerjang tiba dengan kecepatan luar biasa, tanpa perasaan sadar, mustahil baginya untuk menghindarkan diri dari seragapan maut itu. Kini tandu andalannya sudah musnah, senjata rahasianya gagal mengenai sasaran, bila papan baja itu hanya meluncur. Datang, mungkin dia masih bisa menghindarkan diri, tapi sekarang lempengan itu membabat dengan disertai tenaga serangan yang dasyat, anak muda itu sadar bahwa dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapinya. Dalam keadaan seperti ini hanya ada satu care baginya untuk menanggulangi ancaman itu yakni menerima dengan serasang tangannya, namun tenaga dorongan lawan sedemikian kuat sementara tenaga dalam sendiri sangat cetek, bila dia lakukan hal itu, niscaya badannya akan terpental hingga jatuh dari tebing. Jika dia sampai terpental jatuh dari atas tebing, bukan saja mati hidupnya bakal tidak ketahuan, rencana terakhir yang telah dipersiapkan pun akan sulit untuk dilaksanakan. Belum lagi tubuhnya tenggelam ke dasar tebing, tanpa perasaan sudah merasa hatinya serasa tenggelam ke dasar jurang. Pada saat itulah terdengar bentakan nyaring menggelegar di angkasa, bayangan manusia berkelebat, lempengan baja itu tau-tau sudah terpapas kutung jadi dua dan rontok ke samping kiri dan kanan, terbelah dua karena bacokan golok yang luar biasa dasyatnya, ataukah hancur karena suara bentakan yang menggelegar bagaikan suara guru. Jagoan yang muncul tepat pada saatnya itu tak lain adalah Toa Mong Hao, Kim Tu Butek, Seng Harimau Perkasa, Golok Emas Teranpa Tanding, Ui Tian Seng. Begitu Ui Tian Seng muncul di arna pertarungan, tak lama kemudian menyusul pula Hong Buki serta Chin Ang Kiyok. Tombak Hong Buki langsung diayunkan ke muka melepaskan sapuan, sementara pedang Chin Ang Kiyok menyambar secepat petir mengiringi serangan rekanya. Tiba-tiba Cie Au Hoa mementang lebar mulutnya, ke sepuluh batang jarum perak yang berada dalam gigitannya itu segera disemburkan ke depan. Lekas Hong Buki memutar tombaknya sedemikian rapat hingga air hujan pun susah menembus, sementara Chin Ang Kiyok terpaksa melayang balik ke belakang bagaikan seekor burung walet. Tak lama kemudian Ui Tian Seng sudah berdiri berjajar dengan si tanpa perasaan, sementara Hong Buki berdiri berjajar dengan Chin Ang Kiyok. Begitu mereka berempat berdiri bersama, perasaan hangat segera menyelimuti hati setiap orang, sebab di saat susah, di kalajiwa terancam ternyata ada teman rela membelah dan siap mati bersama. Walaupun begitu, mereka berempat pun merasa terkesiap bercampur ngeri, sebab gufu yang dimiliki Chie A.U.H.A. memang luar biasa hebatnya, bukan cuma hebat, pada hakikatnya telengas, kejam dan buas bukan kepalang. Dalam pada itu Chie A.U.H.A. telah memandang ke arah mereka dengan sorot metu sedingin salju, jengeknya sambil bergerak menyerang, kalian semua ingin mampus bukan? Pergilah mampus sekarang. Lepaskan api mendadak tanpa perasaan membentak keras. Ketika Chie A.U.H.A. terlibat pertarungan sengit melawan tanpa perasaan di atas tebing tadi, pertarungan antara para jago paksia melawan kawanan manusia obat pun sudah mengalami satu perubahan yang sangat besar. Ketika kawanan manusia obat menyerang dengan bimbingan siulan Chie A.U.H.A. tadi, para jago dari paksia memang terdesak dan tak sanggup melakukan perlawanan, tapi semenjak iblis wanita itu bertarung sengit di atas tebing hingga kawanan manusia obat itu kehilangan suara komando, situasinya seketika berubah drastis. Pengalaman mereka bertarung melawan kawanan manusia obat selama beberapa bulan ini membuat kawanan jago dari paksia cukup memahami ciri serta kelebihan musuhnya, maka mereka pun memanfaatkan situasi medan yang terjal serta serangan senjata rahasia dan kelincahan tubuh untuk bertarung melawan manusia-manusia obat itu dengan mengandalkan kelebihan yang mereka miliki, sementara waktu keadaan pun berimbang. Pada awalnya Chie A.U.H.A. berniat menghabisi dulunya wasi tanpa perasaan, kemudian baru memberi perintah kawanan manusia obat itu untuk menghabisi kawanan jago dari paksia. Dia memang tak pernah memandang enteng tenaga serangan yang dimiliki si tanpa perasaan, namun dia sama sekali tak menyangka kalau anak muda itu ternyata jauh lebih sulit dihadapi ketimbang apa yang dibayangkan semula. Dalam pada itu pertarungan antara Chiu Tian Seng melawan Chiu Pek Ih pun mulai menunjukkan tanda-tanda berakhir. Kaitan emas Chiu Tian Seng bagaikan jaring langit yang disebarkan dari angkasa, mengurung seluruh tubuh Chiu Pek Ih dengan rapat, seakan menganggap lawan bagaikan seekor ikan yang masuk jaring, biarpun berusaha menerjang ke kiri kanan pun tak berhasil lolos dari kepungannya. Namun Chiu Pek Ih bukan jagoan kemarin sore titik dia seperti sebatang anak panah yang sangat tajam menerjang masuk ke tengah pusat-pusaran kaitan emasnya. Pusat-pusaran kaitan itu tak lain adalah Chiu Tian Seng sendiri. Chiu Tian Seng ibarat sebuah batu karang yang sedang menyumbat pusaran arus air yang kencang, ketika arus menghantam di atas karang maka pusaran air pun muncul. Namun begitu karang penghambat dimusnahkan, yang tersisa hanyalah arus deras, arus yang mengalir lancar tak menimbulkan pusaran lagi. Julukan Chiu Pek Ih dalam dunia persilatan adalah si pedang kilat, begitu serangan pedang dilancarkan, dia langsung menusuk ke pusat-pusaran angin dari kaitan itu. Seketika itu juga pusaran yang kuat lenyap tak berbekas. Kaitan itu satu dari depan yang lain dari belakang, bagaikan besi semirani saja, langsung melekat di atas pedang lawan dan menempelnya terus dengan kuat. Chiu Pek Ih sama sekali tidak menjadi panik karena kejadian ini, dia tetap melayani serangan musuh dengan tenang, mendadak dengan ilmu Liong Hao Habki Toa Hoat. Naga dan Harimau menggempur bersama, dari Liong Hao Sanjin dia melancarkan serangan balik, tenaga dalamnya disalurkan susul menyusul, melewati ujung pedang langsung menghimpit tubuh lawan. Saat itulah tiba-tiba Chiu Tian Seng melepaskan tangannya, sepasang tangannya langsung digetarkan, dua titik cahaya api berwarna hijau pupus secepat petir meluncur. Berubah paras muka Chiu Pek Ih menghadapi kejadian ini. Saat itu pedangnya sudah ditempel ketat oleh sepasang kaitan lawan, tidak leluasa baginya untuk menarik kembali senjatanya seraya menangkis, apalagi memang waktunya tak sempat lagi, dalam keadaan begini mau tak mau terpaksa dia harus melepaskan pedangnya. Begitu pedang dilepas, kelima jari tangannya dengan jurus jiuwip pipe, tangan menyentil pipe, dia lepaskan serangkaian sentilan maut. Pada detik dia melepaskan pedangnya, Chiu Tian Seng justru membalik tangan menyambar kembali sepasang kaitannya. Namun sentilan maut yang dilancarkan Chiu Pek Ih adalah Sian Jin Chi, ilmu jari dewa, yang dipelajarinya dari Xiong San. Dalam anggapan Chiu Tian Seng, tak seorang manusia pun di dunia ini yang berani menyambut serangan api setan miliknya dengan tangan telanjang, namun mimpi pun dia tidak menyangka kalau ilmu jari dewa milik lawan sanggup menghancurkan batu pualam, mematahkan batangan emas tanpa harus menyentuh bendanya, seketika itu juga api setan yang dilancarkan segera terpental balik. Api setan memang dibuat dari campuran fosfor dengan sejenis racun keji, barang siapa terkena api ganas itu, sekujur tubuhnya niscaya akan membusuk hingga mengakibatkan kematian, jangankan orang lain, Chiu Tian Seng sendiri pun tahu, tak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Dalam terkesiap bercampur ngerinya, terpaksa dia melepaskan kaitannya sambil mundur. Berbareng dengan terlepasnya kaitan itu, tiba-tiba ia merasakan lambungnya panas sekali dan terasa amat sakit. Rasa sakit yang luar biasa membuat seluruh badannya kempis seperti bola yang bocor, langsung roboh terkulai. Dua biji api setan itu langsung menyambar dan menghajar tepat sepasang matanya. Tak ampun Chiu Tian Seng menjadi buta seketika, tidak sampai jerit kesakitan yang ketiga kalinya berkomandang, nyawanya sudah melayang meninggalkan raga. Hingga mati pun dia masih belum mengerti, dengan care apa Chiu Pek I bisa begitu cepat meraih kembali pedangnya bahkan langsung dihujamkan ke perutnya. Padahal Chiu Pek I sendiri pun tidak sempat meraih kembali pedangnya, dia hanya melancarkan sebuah tendangan berbarengan ketika melancarkan serangan dengan ilmu jari dewa tadi. Ketika tendangannya mengenai gagang pedang, tubuh pedang menggerakkan pula kaitan hingga menumbuk ke depan dan menghujam persis di atas perut si peronda selatan Chiu Tian Seng. Tusukan maut itu langsung saja merenggutnya wajah gowan si Chiu itu. Begitu Chiu Tian Seng tewas, sambil menyambar pedangnya, kembali Chiu Pek I bergerak maju ke depan dan terjun ke arna pertarungan di mana Pek Kuan Ji sedang bertarung seru melawan si setan gantung putih Jui Kui Po. Sebenarnya ilmu silat yang dimiliki Jui Kui Po maupun Pek Kuan Ji hampir setara, kalau ilmu pedang yang dimiliki Pek Kuan Ji lebih didominasi oleh tenaga lembut berhawa negatif, maka ilmu pedang Jui Kui Po lebih mengandalkan pada tutulan, tusukan, tekanan, gesekan, sodokan maupun cungkilan, satu gerakan dengan beribu macam perubahan, ditambah lagi pengalaman bertarung Pek Kuan Ji memang jauh di bawah lawannya, tak aneh kalau makin bertarung dia semakin terdesak di bawah angin. Pada saat itulah tiba-tiba pit kanan Jui Kui Po menusuk ke arah jalan darah Kihai Hiat di tubuh gadis itu. Cepat Pek Kuan Ji menekan pedangnya ke bawah lalu berusaha menangkis datangnya tusukan itu. Saat itulah pit kiri Jui Kui Po dengan kecepatan luar biasa menotok Seng Wihiat di bawah matu gadis itu, serangannya begitu cepat hingga susah diikuti dengan pandangan mata. Padahal letak Seng Wihiat berada di atas sedang Kihai Hiat berada di bawah, dua buah jalan darah yang sama sekali tak ada sangkut pautnya dan terpisah jauh itu ternyata diserang pada saat bersamaan. Cepat Pek Kuan Ji merentangkan kelima jari tangannya berusaha mencengkeram gagang pit lawan. Jui Kui Po tertawa seram, sepasang tangannya segera digetarkan, di saat getaran dilakukan, tahu-tahu dari ujung kedua batang pit itu menyembur dua gumpal cairan berwarna hitam. Cairan hitam berbau amis, tentu saja bukan cairan tinta bak biasa. Barang siapa ternoda setitik saja oleh cairan hitam itu, akibatnya mungkin jauh lebih parah ketimbang terhajar api setan milik Xiu Tian Seng. Pucat pias wajah Pek Kuan Ji, tergopoh-gopoh dia miringkan kepala untuk berkelit, cairan hitam itu segera menyembur lewat di sisi pipinya. Serangan ke atas kepala memang bisa dihindari, namun dia tak mengira kalau dari arah bawah pun muncul ancaman yang sama, menanti dia menyadari akan datangnya ancaman itu, terlambatlah bagi gadis itu untuk menghindarkan diri dari semburan cairan hitam atas jalan darah kihihiatnya. Untunglah di saat yang paling kritis muncul nesentilan tajam dari tangan seseorang, desingan angin tajam yang disentilkan dari ilmu jari dewa langsung meluncur ke depan dan menghantam ke arah semburan tinta hitam itu. Terhajar angin tajam, gumpalan tinta hitam tadi seakan membentur dinding baja hingga terpental dan berbelok arah, kemudian memancar balik ke belakang dan menghantam tubuh Jui Kulipo. Tak terlukiskan rasa kaget Jui Kulipo menghadapi kejadian ini, ia sadar tinta hitam itu mengandung racun yang berpuluh kali lipat lebih dasyat daripada racun api setan milik Xiu Tian Seng, tergopoh-gopoh dia berjumpalitan tiga kali di udara dan menghindar sejauh beberapa kaki dari posisi semula. Baru saja tubuhnya melayang turun ke permukaan tanah, Ciu Pek Ih telah menempel tiba sambil melakukan ancaman. Jui Kulipo segera memutar sepasang buan ke anpitnya dan melancarkan tusukan berbareng ke kiri kanan tubuh lawan. Belum sampai serangannya mencapai sasaran, mendadak sepasang pitnya tercekal oleh sepasang kaitan. Begitu melihat munculnya kaitan itu, Jui Kulipo seketika merasa hatinya bergidik, dia segera sadar bahwa Xiu Tian Seng telah menemui ajalnya. Saat itulah Ciu Pek Ih mengendorkan tangannya lalu dengan pedangnya dia tusuk perut lawan. Waktu itu sepasang buan ke anpit Jui Kulipo sudah tertahan oleh sepasang kaitan hingga nyaris tak bisa digunakan lagi, dalam keadaan begini terpaksa dia hanya bisa mundur untuk menghindar. Sayangnya dia hanya sendirian, sementara Ciu Pek Ih dan Pek Kuan Ji berdua. Punggungnya juga tidak bermata, dia tak tahu pedang Pek Kuan Ji sedang menunggu dirinya di situ. Dia pun sama sekali tidak mendengar adanya desingan angin serangan, sebab ilmu pedang gadis perawan Syokli Kiam Hoat milik gadis itu mengutamakan tenaga yaien yang lembut, serangan yang dia lancarkan tak pernah membawa desingan angin sedikitpun. Jui Kulipo merasakan punggungnya menyentuh ujung pedang lawan, kagetnya setengah mati, cepat badannya melejit maju ke depan untuk menghindar. Tapi Ciu Pek Ih sudah menanti dengan pukulan tangan kirinya, dengan menggunakan tenaga bus yang sin keng diahajar dada lawan, sedemikian kuatnya hantaman itu bukan saja membuat tubuh Jui Kulipo tak sanggup bergerak lagi ke depan, bahkan mendorong badannya hingga menyongsong datangnya tusukan pedang dari belakang. Duk, begitu pukulan menghajar dadanya, bagaikan seekor ikan yang mati digencat, sepasang biji matanya seketika melompat keluar dan tak pernah bergerak lagi untuk selamanya. Berbareng dengan kematian si setan gantung Jui Kulipo, pelindung hukum ko dari Paksia juga rewas di bantai tiga orang manusia obat. Sekalipun sudah tujuh-delapan orang manusia obat yang mati terbunuh, namun kawanan jago dari Paksia juga mulai terdesak hebat hingga tak sanggup lagi mempertahankan diri. Melihat keadaan yang gawat itu, Ciu Pek I segera melompat ke depan dan siap terjun ke arna pertarungan, tapi Pek Huan Ji segera menarik tangannya sambil berbisik. Kawanan manusia obat itu dikendalikan Cie A.U.H.A. Sedang Cie A.U.H.A. saat ini sudah dipancing si tanpa perasaan naik ke tebing atas, ketimbang membunuh mereka, apa tidak lebih baik kita membantu tanpa perasaan bersama-sama menghabisi nyawa perempuan iblis itu? Aku rasa tindakan itu jauh lebih bermanfaat. Baik sahut Ciu Pek I kemudian. Saat itulah terdengar si tanpa perasaan membentak keras dari atas tebing, lepaskan api. Cie A.U.H.A. tertegun begitu mendengar teriakan itu, tiba-tiba ia sadar dirinya sedang berdiri di tepi jurang yang dalam sementara sekeliling tubuhnya telah dikelilingi aneka macam bahan yang mudah terbakar, malah dia pun sempat mengendus bau minyak yang sangat menusuk hidung. Berubah hebat paras muka iblis wanita itu, tanpa pikir panjang dia segera melambung ke udara dan berusaha menyingkir dari situ. Tak lama kemudian, 7-8 obor api sudah dilempar dari sisi kiri dan kanan tebing, begitu api menyentuh bahan yang mudah terbakar itu, jilatan api segera menyebar keman-manah, kobaran api pun membesar dalam waktu singkat. Cie A.U.H.A. melambung semakin tinggi, biarpun jilatan api semakin membesar dan lidah api sudah membumbung ke angkasa, namun bukan tindakan gampang untuk mencegahnya melarikan diri. Seret, seret, desingan tajam membelah bumi, dua bilah pisau terbang meluncur dengan kecepatan tinggi langsung mengancam jalan darah Tiong Tong Hiat dan San Hiat di tubuhnya. Berada di udara, Cie A.U.H.A. berjumpalitan beberapa kali, dengan satu gerakan kilat dia tangkap kedua bilah pisau terbang itu, baru saja dia akan mengerahkan tenaga untuk melompati jilatan api, mendadak pandangan matanya terasa kabur, kemudian terasa sakit yang luar biasa menusuk tubuhnya, dalam gugupnya lukas dia melompat balik ke posisi semula. Rupanya sewaktu Cie A.U.H.A. berjumpalitan di udara tadi, secara kebetulan dia berhadapan langsung dengan asap tebal yang dihasilkan jilatan api itu, asap pedas yang tebal langsung menusuk matanya, padahal Cie A.U.H.A. hanya memiliki mati sebelah, sementara mati yang lain memang sudah terasa sakit sejak tadi, sekarang ditambah lagi dengan rasa sakit karena kemasukan asap tebal, bagaimana mungkin dia bisa menahannya? Sadar dia sudah terperangkap oleh jebakan yang dipersiapkan lawannya, Cie A.U.H.A. merasa panik bercampur jengkel, merah pada wajahnya lantaran gusar, sembari membentak penuh amarah sekali lagi dia melambung ke udara. Kali ini dia melambung setinggi empat kaki lebih, jauh melampaui jilatan api yang berkobar dan langsung menerjang keluar kepungan. Tanpa perasaan yang sudah menanti sejak tadi kembali mengayunkan tangan berulang kali, empat batang terisula disambitkan ke atas mengancam sepasang kaki perempuan iblis itu. Melihat datangnya ancaman itu, Cie A.U.H.A. menyambitkan dua batang pisau terbang yang berhasil dirampasnya tadi untuk memukul rontok dua senjata rahasia yang datang menyerang, kemudian sepasang tangannya kembali merauh ke depan menangkap dua batang senjata rahasia lainnya, baru saja tubuhnya siap melampaui garis kobaran api, tiba-tiba tampak bayangan kuning berkelebat, ibarat burung Raja Wali yang sedang menyambar mangsanya, sebuah bacokan golok langsung dibabatkan ke pinggang lawan. Menghadapi datangnya ancaman, terpaksa Cie A.U.H.A. menggunakan sepasang terisula rampasannya untuk menangkis. Terang, di tengah benturan nyaring, kedua orang berbareng melayang turun ke atas permukaan tanah, Ui Tian Seng dengan golok siap menyerang berdiri di luar garis kobaran api, sementara Cie A.U.H.A. tetap berada di balik garis kobaran api. Sekali lagi Cie A.U.H.A. menghimpun tenaga dalamnya untuk melambung, kali ini dia bergerak dengan amarah luar biasa. Tanpa perasaan mendengus dingin, lagi-lagi sepuluh butir biji teratai Ching Lian Chu disambitkan ke arahnya. Sambil tetap melambung ke udara, Cie A.U.H.A. mengebaskan ujung bajunya, ke sepuluh biji Ching Lian Chu itu segera teraup semua kebalik bajunya. Ui Tian Seng membentak keras, sambil melambung ke udara dia melancarkan sebuah bacokan dengan jurus Heng Tu Toan Sui, melintangkan golok membendung air. Cie A.U.H.A. memuntir terisulannya sambil membetot, golok emas Ui Tian Seng segera terseret hingga miring ke samping, tampaknya dia segera akan melampaui garis kobaran api itu. Mendadak sebatang tombak telah menyambar tiba dan langsung menusuk metu kanannya. Sekali lagi Cie A.U.H.A. menangkis dengan terisula di tangan kirinya, biarpun senjata rahasia itu kecil bentuknya, ternyata berhasil menjepit tombak itu hingga tak mampu bergerak. Menggunakan kesempatan itu Cie A.U.H.A. bergeser ke samping, maksudnya ingin menyelingap keluar dari kepungan api itu melalui celah antara Ui Tian Seng dan Hong Buki, siapa tahu belum sempat dia menyelingap keluar, kembali sebilah pedang menyambar langsung menusuk perutnya. Tusukan Maut Pedang Chinang Kliok Cie A.U.H.A. berkoar-koar makin gusar, kini tenaganya sudah habis digunakan, tenaga dalamnya sudah melemah, terpaksa dia berjumpalitan sekali lagi di udara dan melayang balik ke dalam lingkaran kobaran api itu. Baru saja dia bersiap melambung untuk ketiga kalinya, mendadak langit terasa gelap, menyusul air metu bercucuran keluar terus dari balik matanya yang semakin perih dan pedas. Di antara bahan-bahan bakar yang disiapkan di seputar kebing itu, selain ranting dan daun kering, disertai pula dengan robekan kain yang basah oleh minyak bakar, ketika jelatan api mulai membakar gumpalan kain berminyak itu, maka asap tebal yang dihasilkan pun semakin menebal. Tatkala Cie A.U.H.A. untuk kesekian kalinya gagal melintasi kobaran api itu, asap tebal sudah makin menyelimuti sekitar tebing, bukan saja hembusan angin memperparah tebalnya asap, Cie A.U.H.A. dengan metu yang tinggal sebelah semakin menderita, saat itu nyaris dia tak sanggup lagi untuk menyaksikan benda di sekelilingnya. Jelatan api berkobar semakin besar melalap seluruh bahan kering yang ada di sekitar tebing, kini api sudah makin mempersempit ruang gerak iblis wanita itu ke arah tepi jurang, sekalipun metu kiri Cie A.U.H.A. tidak sakit, dengan semakin menebalnya asap hitam yang menyelimuti tempat itu, rasanya siapapun tak mungkin bisa mempertahankan diri. Cie A.U.H.A. menjerit keras, kali ini diakerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya, dengan meminjam dinding tebing yang curam, dia melambung setinggi empat kaki. Ketika menerjang keluar dari balik asap tebal, dengan memaksakan diri ia masih sempat melihat benda di sekelilingnya kendatipun pandangannya kabur, senjata rahasia Ching Lian Chu yang berhasil diropnya tadi langsung ditebarkan ke arah tanpa perasaan dengan kecepatan tinggi. Kini kondisinya sudah semakin parah, bukan cuma pandangan matanya saja yang kabur karena tebalnya asap, suara kobaran api yang begitu bergemuruh menghalangi pula ketajaman pendengarannya, dalam situasi seperti ini, yang paling dia takuti adalah serangan senjata rahasia dari tanpa perasaan. Waktu itu arah hembusan angin menuju ke arah tepi jurang, sementara Cie A.U.H.A. bergerak menentang arah angin, maka bagi orang yang berada di luar areal kebakaran, semua gerak-gerik iblis wanita itu dapat terlihat sangat jelas, sebaliknya bagi Cie A.U.H.A. yang menerjang keluar dari balik asap tebal, sulit baginya untuk melihat jelas keadaan di luar. Baru saja tanpa perasaan siap melepaskan senjata rahasia, ancaman senjata rahasia telah datang duluan, terpaksa dia sambitkan emginya untuk merontokkan Ching Lian Chu yang mengarah ke tubuhnya. Di saat hambatan itu berlangsung, Cie A.U.H.A. kelihatan segera akan berhasil melewati garis lingkaran kobaran api. Dalam terjangannya kali ini, Cie A.U.H.A. memang sudah mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya. Hong Buki segera menerjang ke muka, tombaknya langsung disodokan ke depan mengancam dada lawan. Cie A.U.H.A. berpekik nyaring, dengan Trisula dia tangkis tombak itu sementara tubuhnya merangsak maju, Trisula yang berada di tangan lain ditusukan ke tenggorokan lawan, langsung menembus lehernya. Tiba-tiba Hong Buki mendelik lebar, selama hidup dia sudah 128 kali kalah di tangan orang lain, bahkan kekalahannya kali ini telah merenggut pula nyawanya. Namun Hong Buki tak ingin menyerahkan nyawanya secara begitu gampang, dia buang tombaknya lalu memeluk rat tubuh Cie A.U.H.A. dan menariknya masuk kebalik lautan api yang sedang berkobar. Cie A.U.H.A. terkesiap, lekas dia buang Trisulanya lalu menghajar dada Hong Buki berulang kali, sayang Hong Buki tak pernah mau melepaskan pelukannya, kendatipun waktu itu tulang iganya telah wancur. Kedua orang itu segera tercebur ke dalam kobaran api yang membara. Saat itu metukanan Cie A.U.H.A. sudah tak mampu melihat benda apapun, tapi begitu badannya menempel tanah, segera ia membabat sepasang lengan Hong Buki dengan bacokan telapak tangannya, kemudian sekali lagi dia menerjang keluar dari balik kobaran api. Biarpun berada dalam kondisi yang parah, ternyata perempuan iblis itu masih mampu membedakan arah. Ketika muncul dari balik kobaran api, seluruh tubuhnya sudah terbakar sebagian, dari 7-8 buah luka bakar yang memenuhi badannya, ada 4-5 buah di antaranya masih mengepulkan asap dan api. Yang paling penting lagi adalah untuk sesaat dia tak mampu melihat benda apapun yang berada di hadapannya. Tapi si tanpa perasaan dapat melihatnya, Ui Tian Seng dapat melihatnya pula, tidak terkecuali Chinang Kiyok. Mereka bertiga serentak menerjang maju ke muka, kini Cie A.U.H.A. sudah menerjang keluar dari kabut api, bila kesempatan baik ini tidak dimanfaatkan, mereka tak pernah akan memiliki peluang untuk membunuhnya lagi. Tanpa perasaan menerjang ke depan dengan menyentilkan 2 butir peluru besinya. Waktu itu Cie A.U.H.A. sedang menerjang keluar dari balik kobaran api, tiba-tiba dia merangkap tangannya ke depan lalu mencengkeram sebutir peluru besi di antaranya, sayang dia hanya mampu menangkap sebutir, sementara peluru besi. Yang lain segera menghantam kakinya, begitu keras benturan itu hingga terdengar suara tulang yang hancur dan patah. Kepandaian silat yang dimiliki Cie A.U.H.A. memang sangat hebat, yang paling menakutkan adalah kehebatan ilmu meringankan tubuhnya. Tapi kini tulang kakinya sudah hancur, dia telah kehilangan senjata andalannya yang paling hebat. Ui Tian Seng menarik napas panjang, secepat petir goloknya membacok dengan jurus Cepit Hoasan, membacok Bukit Hoasan. Bacokan itu luar biasa hebatnya, bukan hanya cepat bahkan amat sempurna, tiada setitik kelemahan pun yang nampak, tapi dia telah melakukan satu kesalahan. Ui Tian Seng tidak seharusnya bersuara ketika menarik napas panjang tadi. Dengan ketajaman pendengaran yang dimiliki Cie A.U.H.A., dia segera dapat menangkap asal munculnya suara itu, peluru besi hasil rampasannya segera diayun ke atas, bacokan golok itu pun menghajar persis di atas peluru baja itu. Tering, bunga api menyebar keempat penjuru, bacokan maut itu pun segera tertangkis hingga mencelat ke samping. Namun gara-gara benturan itu, kaki Cie A.U.H.A. yang sudah cacat tak sanggup menahan bobot badannya lagi, seketika ia tergetar hingga roboh ke tanah. Ui Tian Seng sendiri pun terdesak mundur sejauh lima langkah. Belam, dengan mengikuti arah datangnya suara itu, Cie A.U.H.A. melontarkan peluru besinya ke depan dengan sepenuh tenaga. Senjata itu langsung menghajar dada Ui Tian Seng, membuat jago tua itu memuntahkan darah segar, badannya langsung roboh telentang ke tanah. Shin Ang Kiok tidak tinggal diam, saat itulah tusukan pedangnya menyambar. Sebenarnya Shin Ang Kiok melancarkan serangan hampir bersamaan dengan Ui Tian Seng, hanya saja karena ilmu silat. Jago tua itu lebih hebat maka bacokan goloknya tiba lebih dulu. Padahal semua kejadian itu berlangsung hanya dalam waktu yang amat singkat. Api masih menjelat di seluruh badan Cie A.U.H.A., namun iblis wanita itu tidak ambil peduli, dengan satu sambaran kilat dia mencengkeraman pedang Shin Ang Kiok yang menusuk tiba. Serangan pedang Shin Ang Kiok memang cepat, tapi sayang dibalik kecepatan serangannya membawa suara desingan tajam, dengan munculnya suara berarti serangan itu segera tertangkis. Bersamaan dengan tangkisan itu, iblis wanita itu berhasil pula menangkap sebatang huian priau yang tertujuk ke tubuhnya. Rupanya di saat menerjang maju sambil melepaskan tusukan pedang tadi, Shin Ang Kiok melontarkan juga tiga batang huian priau, yang dilepaskan bukan hanya sebatang melainkan tiga batang. Pada saat Cie A.U.H.A. berhasil menangkap tusukan pedang yang meluncur datang, kedua batang senjata rahasia wale terbang itu pun serentak menghujam di atas dadanya secara telat. Ketika ujung senjata rahasia menembus kulit badannya sedalam tiga inci, tusukan itu segera terhenti sebab pada saat itulah tenaga dalam yang dimiliki Cie A.U.H.A. telah dihimpun di atas dadanya, malah dia berhasil mementalkan balik semua senjata rahasia yang menancap di badannya itu. Menyusul terpentalnya kedua batang senjata rahasia itu, darah segar ikut menyembur keluar bagaikan pancuran air. Ketika tenaga dalam dialihkan ke dada sebelah depan, tangan Cie A.U.H.A. yang mencengkeram pedang pun ikut mengucurkan darah, namun dia tidak menyerah karena itu, cengkeramannya semakin diperkencang. Senjata rahasia yang memental balik tadi langsung menyambar ketubuh Cien Angkiok, lekas jagoan wanita itu merentangkan kelima jari tangannya, dengan jari telunjuk dan jari tengah dia tangkap sebatang hoian priau yang menyambar tiba, sementara jari manis dan kelingkingnya menjepit sambaran senjata rahasia yang lain. Cie A.U.H.A. mendengus dingin, dia merangsek ke depan, tangannya yang lebih tajam daripada metu golok langsung dihujamkan ke dada lawan. Tak ada jerit kesakitan, yang terdengar hanya bentakan gusar. Pada saat Cien Angkiok menemui ajalnya tertusuk telapak tangan lawan, pedang bunga BWE, pedang anggrek dan pedang bambu serintak mementak gusar. Mundur hardik tanpa perasaan kaget. Sayang ketiga orang dayang itu enggan menuruti seruan itu, melihat kematian yang menimpa Cien Angkiok, ketiga orang dayang itu lebih rela mati daripada mundur dari arna pertarungan. Maka mereka bertiga pun ikut kehilangan nyawanya. Setelah berhasil membunuh Cien Angkiok, Cie A.U.H.A. segera mengebaskan tangan berulang kali ke seluruh badannya, dia berusaha memadamkan jilatan api yang masih membakar beberapa bagian badannya. Tangannya penuh berlepotan darah, darah dari tubuh Cien Angkiok, di mana tangannya menepuk, jilatan api pun segera ikut padam. Sepasang tangannya sudah penuh berlepotan darah, dipenuhi dengan luka, tapi kuat dan hebatnya bukan kepalang, dia sanggup menangkap senjata macam apapun yang menghampirinya, barang siapa berani menyentuh sepasang tangannya itu, kalau bukan mati tentu akan dibuat terluka parah, bahkan jilatan api yang membarap pun seketika padam begitu bersentuhan dengan tangan itu. Tangannya memang sepasang tangan yang hebat, sepasang tangan yang sangat menakutkan. Di saat ia berhasil memadamkan kobaran api yang menjilat tubuhnya, serangan pedang ketiga budak pedang itu telah menyambar tiba. Cie Auhuap pun segera menggunakan sepasang tangan telitambah sebuah kakinya melancarkan serangan berantai. Menyusul kemudian darah munkrat kemana-mana, tubuh ketiga orang dayang itu menjelat ke dalam kobaran api. Di saat Cie Auhuap belum sempat menarik kembali sepasang tangan dan kakinya, kembali ada empat sosok bayangan manusia berbaju hijau menerjang masuk ke dalam arna pertarungan dengan kecepatan tinggi, dua bilah cahaya perak diiringi dua kilatan cahaya emas meluncur ke tubuh lawan secara bersamaan. Dua kilatan cahaya menghujam sepasang lengan Cie Auhuap, sebuah kilatan cahaya menghujam di atas paha perempuan itu, sementara yang sebuah menghujam langsung ke perut iblis wanita itu. Kaki kiri Cie Auhuap sudah remuk tulangnya karena terhajar peluru besi yang diluncurkan si tanpa perasaan tadi, sulit bagi perempuan ini untuk menangkis datangnya serangan yang mengarah ke bawah, maka tak ampun lagi sebilah pedang emas langsung menancap di atas perutnya, sementara ketiga bilah pedang yang lain menancap di atas paha kanan serta sepasang lengannya. Tampak keempat orang bocah pedang itu mencelat ke belakang dan roboh terjungkal ke bawah tebing. Sementara Cie Auhuap juga tak sanggup menahan diri lagi, tubuhnya ikut roboh terjungkal ke tanah. Dalam waktu yang amat singkat, dia telah menghajar Cie Auhuap hingga mencelat dan terkubur di dasar jurang, kemudian membantai Hong Buki, membunuh Chin Ang Kiok, menghajar pedang anggrek, pedang bunga BWE dan pedang bambu hingga terbakar di tengah lautan api, kemudian menghajar Pulau Itian Seng hingga tak mampu merangkak bangun lagi bahkan mati hidup keempat orang bocah pedang pun masih belum ketahuan dengan jelas, hampir sepuluh jagoan tangguh yang mati di tangannya. Tapi dia sendiri pun kini terkapar, ada tujuh-delapan buah luka bakar di sekujur badannya, bukan hanya bajunya yang terbakar, kulit badannya pun ikut hangus menghitam, dua lubang kecil muncul di dadanya, terhajar huian piau, sebuah luka memanjang menghiasi telapak tangan kanannya, sebuah luka yang panjang lagi dalam, tulang kaki kirinya hancur terhajar peluru besisi tanpa perasaan, kini paha kanan serta sepasang lengannya tertusuk pula oleh sambaran pedang. Tapi dari semua luka yang diduritanya, tusukan pedang yang menghujam perutnya merupakan sebuah tusukan yang mematikan, karena pedang itu menembus perutnya hingga ke punggung, tinggal gagang pedangnya yang tersisa di luar perut. Tapi dia belum mati, dia masih meringkuk di atas tanah, bergerak perlahan-lahan, entah karena rasa sakit yang luar biasa atau karena dia mulai menyesali semua perbuatan dosanya, tiba-tiba perempuan itu mulai menangis, menangis terseduh-seduh. Waktu itu di tepi lautan api yang berkobar membumbung tinggi ke angkasa tinggal dia dan tanpa perasaan dua orang. Dengan susah payah, dengan mengerahkan segenap sisa kekuatan yang dimilikinya, dia mencoba untuk menggerakkan tangan kirinya yang masih utuh tanpa cacat, berusaha menggapai perlahan ke arah tanpa perasaan. Menyaksikan adegan itu, seketika itu juga tanpa perasaan terbayang kembali dengan tangan lembut. Cie A. Wohua ketika dibelainya di Bukit Cipaksan. Waktu itu, memandangi tangannya yang halus, membelainya dengan lembut di bawah sinar rembulan yang redup, di atas batu cadas, sembari menyuapkan sepotong daging kelinci panggang ke mulutnya. Titik. Dia terbayang kembali bisikan suaranya yang lembut, senyumannya yang manis serta keluh kesahnya yang mengusik perasaan, dia seakan merasa telah balik lagi ke kampung halamannya ketika itu, kasih sayang dan kemesraan yang diberikan perempuan itu membuat tanpa perasaan serasa terbuai, membuatnya tak bisa melupakan detik-detik yang penuh dengan kehangatan itu. Itukah yang dinamakan, dinamakan cinta? Itukah cinta yang nyaris langka dijumpaisi tanpa perasaan dalam kehidupan, kesepian dan trasing? Itukah cinta yang bahkan belum pernah dijumpaisi tanpa perasaan selama hidupnya, hingga membuatnya tidak tahu, tidak paham, kekasih sama sekali berbeda dengan musuh, sebuah masalah yang mustahil bisa diputuskan dalam waktu singkat. Angin lembut yang berhembus sepulai malam itu, rembulan yang bersinar redup ketika itu, tapi kini, tangan yang begitu lembut, begitu halus, telah berubah menjadi tangan yang dipenuhi noda darah. Tanpa perasaan merasa karf hatinya amat sakit. Pada saat itulah ia mendengar Cie A. Uhoa mulai mendosis, mulai memanggil namanya dengan lemah, begitu tak berdaya, tanpa perasaan, kau, kemarilah. Tanpa perasaan bukan benar-benar tak berperasaan, bukan karena dia tak berperasaan tapi dia tetap adalah seorang manusia, tiada manusia yang tidak memiliki perasaan. Maka dia pun menekan sepasang tangannya ke tanah, lalu melayang turun persis di hadapan Cie A. Uhoa. Sekujur badan Cie A. Uhoa penuh berlepotan darah, bukan saja tak mampu berdiri bahkan untuk menggeser badannya pun amat sulit, tapi raut mukanya masih kelihatan begitu cantik, begitu ayu, begitu mempesonakan. Itukah detik-detik terakhir menjelang ajalnya? Cahaya lilin yang hampir padam biasanya akan bersinar lebih terang, apakah karena itu raut wajahnya pulih kembali dalam kecantikan yang luar biasa? Matu kirinya sudah buta, selamanya dia tak pernah bisa membuka kembali matanya itu, tapi matu kanannya sudah mulai dapat melihat benda, kobaran api sudah meredah, bahan bakar mendekati habis, kobaran api pun semakin mengecil, asap hitam yang semula hitam pekat, kini pun sudah mulai buyar, buyar karena hembusan angin gunung yang kencang. Mungkin saja matu itu bisa melihat dengan jelas karena baru saja tercuci bersih oleh linangan air matanya, membuat dia dapat melihat dunia ini dengan lebih jelas, namun bagi Cie A.U.H.A., mungkin penglihatan yang sangat jelas itu akan menjadi penglihatannya yang terakhir. Dengan susah payah Cie A.U.H.A. berusaha tersenyum, lalu ujarnya terbata-bata, kecerdasanmu memang hebat, ilmu senjata rahasiamu juga hebat, tapi, tapi tandumu telah kuhancurkan, apakah, apakah kau akan sedih karenanya? Apakah kau akan membenciku, membenciku untuk selamanya? T. Tanpa perasaan menggeleng, sebab yang hancur saat ini bukan tandunya, melainkan perasaan hatinya. Asal masih ada manusia hidup, tandu yang hancur masih bisa dibuat kembali, tapi bagaimana dengan perasaan hati? Aku tahu, kau membenciku karena aku telah menipumu, aku, aku takkan memohon pengampunanmu untuk hal ini. Bicara sampai di situ, napas Cie A.U.H.A. mulai memburu, pipinya juga berubah jadi merah membara. Kawanan manusia obat itu masih, masih bisa diselamatkan, akan, akan kuajarkan kera, kera untuk menyembuhkan mereka. Cie A.U.H.A. mulai menggerakkan tangannya, tangan kiri yang penuh berlepotan darah meski kelihatan masih begitu halus dan mulus. Aku, aku hanya berharap, mau-maukah kau? Menggenggam tanganku menggenggamnya sebentar saja. Menjelang-menjelang ajalku tiba. Orang bilang bila manusia menghadapi maut, semua perkataannya adalah yang sejujurnya, tanpa perasaan merasa matanya mulai berkaca-kaca, terharukah dia? Atau merasa sedih? Tanpa sadar dia mulai menggerakkan tangannya, menggenggam tangan Cie A.U.H.A. erat-erat. Di bawah cahaya matahari terlihat sepasang tangan ilu mulai bergenggaman, saling menggenggam dengan hangat, dari sepasang tangan yang berlepotan darah berubah jadi dua pasang tangan yang dipenuhi noda darah. Sebuah kehangatan yang sangat mengharukan, sebuah kedamaian yang luar biasa. Mendadak-mendadak semuanya berubah. Berubah sangat cepat, berubah secara tiba-tiba dan di luar dugaan siapapun juga. Mendadak Cie A.U.H.A. menggerakkan tangannya sangat cepat, bagaikan sambaran petir dia mencengkeram uratna di pergelangan tangan kanan si tanpa perasaan. Berubah hebat paras muka tanpa perasaan, tangan kirinya telah menggenggam tiga batang anak panah pendek. Tapi sayang, ketika Cie A.U.H.A. mencengkeram tangannya lebih kuat, anak panah itu segera terlepas dari genggamannya, rontol ke tanah. Menyusul kemudian kedua orang itu pun saling berhadapan dengan kaku, tanpa bergerak sedikitpun, sepasang tangan mereka masih tetap saling menggenggam, hanya sayang kemesraan dan kehangatan yang semula menyelimuti suasana, kini sudah hilang lenyap, menguap ke angkasa bagaikan segumpal asap. Cie A.U.H.A. nampak tertawa, sebuah senyuman kebanggaan, senyuman kepuasan, lalu dia pun mulai tertawa terbahak, tertawa kalap. Sembari tertawa kalap, tangannya mulai mencengkeram lebih kuat, lebih bertenaga. Paras muka tanpa perasaan ikut berubah pula, dari hijau membesi berubah jadi pucat bagai mayat, peluh sebesar kacang kedelai bercucuran membasai jidatnya, membasai wajahnya, sekujur badannya. Saat itulah tampak dua sosok bayangan manusia berbaju putih melayang turun di atas tebing karang itu. Begitu tiba di arna pertarungan, kedua orang itu nampak berdiri tertegun, tampaknya mereka tidak menyangka akan diseguhi pemandangan setragis itu. Empat bocah pedang emas dan perak tergeletak di sekeliling tebing, waktu itu mereka sedang berusaha merangkak bangun sambil merintih kesakitan. Kobaran api benar-benar telah padam, asap hitam pun mulai menipis, tapi di seputar sana telah dipenuhi dengan mayat yang bergelimpangan, mayat Hongbuki beserta ketiga orang dayang pedang, di sisi onggokan api tergeletak mayat Chinangkyok, lalu tubuh Huitian Seng yang masih belum jelas mati hidupnya, sementara mayat Yeauitkeng sama sekali tak nampak, entah terkubur di dasar jurang atau bahkan sudah hancur berantakan. Pertempuran ini benar-benar merupakan sebuah pertempuran berdarah, sebuah pertempuran yang menggidikan hati. Dengan badan berlepotan darah, Cie Aung Hoa masih mencengkeram urat Nadi tanpa perasaan, mencekalnya kuat-kuat, kembali dia tertawa seram. Hahaha, kau anggap mereka mampu menyelamatkan nyawamu. Hektometer. Wahai manusia cacat, Aku beritahu padamu, tak seorang pun sanggup menyelamatkan nyawa bobrokmu itu, kau akan ku jadikan manusia obat, agar selama hidup tak pernah bisa merasakan lagi arti sebuah kehidupan. Tanpa perasaan tetap bungkam, dalam keadaan seperti ini dia memang tak sanggup berkata kala lagi. Sudah kedua kalinya peristiwa ini dialaminya, pertama kali sewaktu berada dalam ketat paksia, waktu itu dengan siasat yang sama Cie Aung Hoa berhasil mencengkeram urat Nadinya, semisal si Kupe tidak membokong secara tiba-tiba, mungkin saat itu dia sudah tewas mengenaskan di sana. Dan sekarang, untuk kedua kalinya dia tertipu oleh siasat yang sama. Sebenarnya benda apa yang telah membutakan matanya? Membuat beba lotaknya hingga ia begitu tolol, goblok, mau tertipu untuk kedua kalinya? Jangankan orang lain, tanpa perasaan sendiri pun merasa betapa goblok dan tololnya dia, pada hakikatnya dia adalah manusia paling tolol di dunia ini. Berhenti tiba-tiba Cie Aung Hoa membentak, jika kalian berani maju selangkah lagi, akan ku cabut nyawanya. Rupanya Ciu Pelih dan Pek Kuan Ji berhasil menyelinap ke belakang tubuh Cie Aung Hoa, tapi sayang, sebelum mereka sempat bertindak, perempuan iblis itu telah menyadari akan kehadiran mereka. Tentu saja Ciu Pelih dan Pek Kuan Ji tak berani melangkah maju lagi. Tiba-tiba sekujur badan Cie Aung Hoa mulai mengejang kencang, namun cekalannya pada urat nadi tanpa perasaan sama sekali tidak mengendor, selang beberapa saat kemudian baru ia menyapu pandang sekejap sekeliling arna dengan matanya yang tinggal sebelah, lalu ujarnya diiringi tertawa dingin, akan ku bawa kau pulang ke rumah, selama kau berada di tanganku, mereka tak nanti berani bertindak gegabah, jangan khawatir, asal aku bisa pulang dalam keadaan hidup, asal aku dapat menyembuhkan luka-lukaku, semua yang hadir di sini akan ku bantai di kemudian hari, termasuk juga kau, akan ku kirim kau menuju ke alam baka, menyusul rekan-rekanmu itu. Tanpa perasaan tidak buka suara, tenaga murni yang memancar masuk melalui tangan Cie Aung Hoa sedang menerjang dan menumbuk tubuhnya, dia merasa isi perutnya bergolak, terasa amat sakit bagaikan disayat dengan pisau. Tiba-tiba Cie Aung Hoa berpekik nyaring, suara pekikannya amat keras dan tinggi melengking, lalu mungkin karena rasa kesakitan yang luar biasa dia menghentikan pekikannya, bernapas dengan tersengal serta melanjutkan pekikannya. Mendengar suara pekikan itu, serentak manusia obat yang berada di bawah tebing menghentikan serangannya, lalu serentak secara bersama menyerbu ke atas tebing karang. Tampaknya Cie Aung Hoa bermaksud menggunakan si tanpa perasaan sebagai sandera kemudian menggunakan manusia obat untuk melindungi keselamatannya, berusaha mundur dari situ dengan selamat. Dia bersumpah dalam hati, asal bisa hidup, suatu hari nanti dia pasti akan membalas dendam sakit hati itu. Kini keempat anggota badannya sudah terluka, perutnya tertusuk pedang hingga tembus ke punggungnya, luka-luka itu membuat gerak serangannya melamban, walau begitu, tenaga murninya belum buyar, dengan mengandalkan sisa kekuatan, belum tentu orang dengan tenaga dalam sempurna macam uitian seng sanggup menahan cengkeramannya yang kuat pada urat nadinya, apalagi si tanpa perasaan. Ciu Pei maupun Pek Kuan Ji ikut tertegun, untuk sesaat mereka tak tahu apa yang harus dilakukan. Permusuhan ini dipicu karena perselisihan mereka dengan Cie A.U.H.A., bahkan antara kedua belah pihak terikat dendam sakit hati sedalam lautan, sebaliknya si tanpa perasaan hanya seorang tamu yang datang dari jauh, khusus menyusul ke sana untuk membantu Pak Xia, dan kini pemuda itu dijadikan sandera, tentu saja mereka tak bisa berpeluk tangan membiarkan pemuda itu mati di tangan siluman wanita itu. Bila Cie A.U.H.A. dibiarkan pulang ke gunung dengan selamat, bukan saja Pak Xia dan tiga keluarga besar menjadi tak aman, seluruh dunia perselatan pun bakal terancam bahaya yang sangat hebat. Mendadak terdengar Cie A.U.H.A. tertawa seram, serunya melengking, sekarang kau harus ikut aku. Tangan kirinya mencengkeram makin kencang dan siap menyeret pemuda itu berlalu dari situ. Pada saat itulah sinar tajam tiba-tiba memancar keluar dari balik matu, tanpa perasaan, sahutnya nyaring, tidak. Sekilas cahaya hitam yang amat tajam tahu-tahu sudah menyembur keluar dari balik mulutnya. Cie A.U.H.A. sudah memperhitungkan segala kemungkinan dengan seksama, dia takut dengan senjata rahasia tanpa perasaan, maka semua kemungkinan datangnya ancaman itu sudah diwaspadai, namun mimpi pun dia tak pernah menyangka kalau senjata rahasia bakal menyembur keluar dari mulutnya. Dia ingin menghindar, tapi sayang sudah terlambat. Cahaya hitam itu langsung menyambar ke depan dan menghajar tenggorokannya, menghujam bahkan memotong saluran pernapasannya. Cie A.U.H.A. melotot besar, suara gemerutuk memancar keluar dari balik tenggorokannya, wajahnya kelihatan sangat menyeramkan. Tanpa perasaan berusaha meronta dengan sekuat tenaga, namun tak berhasil, dia gagal melepaskan diri dari cengkeraman perempuan siluman itu. Di saat itulah Ciu Pek Ih merangsak maju, sebuah babatan maut segera dilancarkan ke muka. Ilmu pukulan bus yang sin keng memang sangat hebat, jangankan tulang manusia, emas dan batu karang pun sanggup dihancurkan, seketika itu juga tangan kiri Cie A.U.H.A. terhajar hingga hancur dan terkulai lemas ke bawah. Pek Kwan Ji ikut mendesak maju, pedangnya langsung diayunkan ke depan dan menusuk dada Cie A.U.H.A., menghujamkan senjatanya hingga tembus ke belakang. Cie A.U.H.A. masih mendelik besar, tanpa berkedip dia mengawasi wajah tanpa perasaan, walaupun sekujur badannya sudah bermandikan darah, namun dia masih berusaha mengangkat tangan kanannya, menuding ke arah tanpa perasaan dari kejauhan. Bergidik juga Pek Kwan Ji menyaksikan adegan itu, bagaimanapun dia tetap seorang gadis yang berhati lemah, saking ngerinya, dia segera melepas tangan tanpa sempat mencabut kembali pedangnya dan segera mundur dari situ. Jari tangan Cie A.U.H.A. yang menuding tanpa perasaan kelihatan gemetar keras, dia seakan ingin mengucapkan sesuatu, namun sampai detik terakhir, tak sepatah katapun yang mampu diucapkan. Pelan-pelan tubuhnya roboh terjungkal ke tanah, roboh telentang di bawah sorotan cahaya seng surya, roboh dan berbaring untuk selamanya. Akhirnya si bibi iblis Cie A.U.H.A. tewas, Suto Atianmo, empat iblis langit yang banyak membuat keonaran dan bencana bagi umat persilatan akhirnya terbantai musnah. Musnah berikut ke enam belas orang anak buahnya, terbantai dari muka bumi. Waktu itu kawanan manusia obat sudah menerjang tiba di atas tebing, tapi dengan kematian Cie A.U.H.A., mereka pun serentak ikut bergelimpangan ke tanah bagai tomat yang kelewat masak, sama seperti nasib Cie A.U.H.A., roboh terkapar untuk tidak bangun lagi selamanya. Mereka merupakan badan kasar tanpa nyawa, ibarat mayat hidup yang dikendalikan Cie A.U.H.A., dengan kematian Cie A.U.H.A., mereka pun tak mungkin bisa hidup lebih lama. Sejak ditangkap Cie A.U.H.A. untuk dijadikan manusia obat, sebenarnya mereka memang sudah kehilangan kesempatan untuk hidup. Empat bocah pedang emas dan perak belum mati, mereka hanya dibikin pingsan oleh tenaga getaran Cie A.U.H.A., setelah termakan empat tusukan pedang mereka yang bersarang telak, iblis wanita itu memang tidak memiliki kekuatan lagi untuk menghabisi nyawa keempat orang bocah itu. Ui Tian Seng juga tidak mati, tapi luka yang dideritanya amat parah, hantaman peluru besi itu telah menghancurkan tiga tulang iganya ditambah luka dalam yang sangat berat. Untung saja sehari mauganas Ui Tian Seng sudah 50 tahun hidup malang melintang dalam dunia persilatan, tentu saja hantaman sebutir peluru besi masih sanggup ditahan olehnya. Si tanpa perasaan masih duduk termangu di tempat semula, saat ini dia tak tahu harus merasa gembira ataukah harus bersedih. Dia sendiri pun tidak tahu sebenarnya pertarungan ini dimenangkan siapa. Diakah yang menang? Atau dia justru telah menderita kekalahan? Kau, sama sekali tak mengerti ilmu silat, hampir semua jago di kolong langit mengetahui hal ini, maka jurus terakhirmu itu harus merupakan satu serangan yang sangat mematikan, jangan pernah kau gunakan serangan terakhirmu. Itu bila keadaan tidak kelewat memaksa, te itulah pesan Cukat Sian Seng menjelang keberangkatannya. Sekarang dia telah menggunakannya, tak ada orang yang menduga kalau serangan mautnya yang terakhir justru muncul dari semburan mulut. Jangankan orang lain, manusia sehebat Cie A.U.H.A. pun tak mampu menghindarkan diri. Sejak urat nadinya dicengkeram lawan, dia tak pernah bicara lagi, walau mengucapkan sepatah katapun, saat itulah dia sudah mulai menghimpun segenap tenaga dalamnya, menghimpun kekuatan untuk melancarkan serangan terakhir, menanti saaf yang paling baik, saat yang paling tepat untuk melancarkan serangan mematikan. Akhirnya dia pun berhasil, berhasil membinasakan lawan, namun dia tak pernah merasa gembira karena keberhasilan itu. Waktu itu Ciu Pek I sedang menengok ke bawah tebing, tampak sisa anak buahnya tinggal lima puluhan orang, saat itu para sisa jago dari Paksia juga sedang mendongakan kepala memandang ke arahnya, tiba-tiba saja pemuda itu merasa sangat lelah, lelah sekali, seolah ada beban seberat ribuan kati yang menindih di atas badannya, membuat dia terhimpit, membuat dia tak mampu bernafas. Sekalipun begitu, Cie A. U. Hoa telah tewas, dendam kesumat mereka pun sudah terbalas. Asal dia masih bisa hidup, suatu hari nanti pasti akan mampu dan berhasil membangun kembali Paksia. Pelan-pelan Pek Huan Ji berjalan mendekat, menjatuhkan diri ke dalam rangkulannya. Mendadak si tanpa perasaan mendengar suara derap kaki kuda yang ramai berkumandang mendekat, ketika ia menengok ke bawah, tampak dua orang lelaki berbaju ketat warna biru dengan topi berbulu merah, ikat pinggang berwarna ungu sedang melarikan kudanya menuju ke atas tebing karang. Tanpa perasaan segera berkerut kening, sebab dia tahu kedua orang itu adalah dua orang opas kenamaan dari kota Ye Uchiu, biarpun ada dua ratusan opas di tempat itu, kemampuan mereka semua tak akan mampu menandingi kehebatan kedua orang itu. Hanya Cukat Sian Seng seorang yang sanggup mengutus mereka berdua, kecuali telah terjadi sebuah kasus luar biasa yang menghebohkan, tak mungkin ia mengutus kedua orang itu. Tapi kalau dilihat dari keadaan mereka, kelihatannya kedua orang opas itu telah menempuh perjalanan siang malam, jelas mereka khusus menyusul ke sana karena sedang mencari si tanpa perasaan. Pasti sudah terjadi sebuah kasus luar biasa yang sangat menghebohkan sehingga menunggu kehadiran si tanpa perasaan untuk menyelesaikannya. Pelan-pelan si tanpa perasaan mendongakan kepala, memandang Seng Surya yang bersinar terang, mengawasi mayat yang bergelimpangan di mana-mana, ia nampak sangat murung dan masgul, entah karena ia terlalu lelah ataukah ada suatu perasaan yang sangat mengganjal hatinya.